Mendengar pertanyaan Long Chen, Wen Ren Jingtau teringat dan berkata, memang, terkadang dia tampak lebih berpikiran jernih, tetapi sebagian besar waktu dia adalah seorang maniak pertempuran. Selain bertarung, dia tidak tahu apa-apa lagi. Oh, Long Chen sedikit lebih berhati-hati. Dia selalu merasa bahwa Yefutu berbeda dari Wen Ren Xi. Dia adalah seseorang dengan ambisi besar. Oleh karena itu, perilaku aneh Yang Chen mungkin ada hubungannya dengan Yefutu. Long Chen tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya mencium aroma yang familiar di tubuh Yang Chen. Tentu saja, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dasar bajingan. Kalian menerima hadiah dari Yefutu, tapi kalian masih saja bersikap sok suci. Sialan kalian semua. Wen Ren Jingtau sangat marah. Dia telah menghabiskan dua tahun mengunjungi orang-orang ini bersama Long Chen. Long Chen tidak akan memberi mereka apapun. Mereka sudah selangkah di belakang. Bahkan jika mereka tidak lambat, Long Chen tidak akan melakukannya. Ayo kembali. Mendengar perkataan Yang Chen, Long Chen akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa tidak ada gunanya untuk melanjutkan. Ia mungkin sebaiknya menggunakan waktu ini untuk berkultivasi. Bersama Wen Ren Jingtau yang kebingungan, mereka kembali ke kediaman mereka. Setelah berdiskusi dengan Han Yun Xing dan yang lainnya beberapa saat, Long Chen mengabaikan masalah sepele ini dan pergi menyendiri. Meskipun dia tidak perlu menggunakan kekuatannya sendiri di babak pertama seleksi, baik di babak kedua atau ketiga, kekuatannya adalah kuncinya. Babak kedua misi hanya tinggal sebulan lagi. Long Chen ingin membuat kemajuan besar di bulan ini. Adapun beberapa hari ini, dia fokus pada seni pembunuh dewa. Kata, Yan, memungkinkannya menggunakan jurus yang lebih kuat, bahkan lebih hebat dari sembilan naga melahap langit. Ketika jurus pembunuh dewa terus berkembang, sembilan naga melahap langit secara bertahap akan disingkirkan oleh Long Chen. Faktanya, Long Chen tidak tahu apapun tentang seni pembunuh dewa. Dia masih dalam tahap dasar, dan dia hanya meniru lintasan kata, membentuk gerakan pedang yang mendekati seni daobawaan. Itu bukanlah seni daobawaan yang sebenarnya, dan tanpa pemahaman daosurga, mustahil baginya untuk mengolah seni daobawaan. Akan tetapi, karena pedang pembunuh dewa dan kekuatan pribadi Long Chen, juga fakta bahwa seni pembunuh dewa pada dasarnya merupakan seni yang menantang surga, Long Chen masih dapat mengandalkan seni pembunuh dewa untuk melepaskan kekuatan tempur yang mengerikan, yang melampaui seni daobawaan biasa. Sembilan naga melahap surga tidak memiliki tingkatan yang jelas, tetapi kekuatannya telah lama melampaui keterampilan ilahi tingkat sembilan. Setelah lebih dari sepuluh hari berlatih, Long Chen menjadi lebih akrab dengan lintasan kata, Yan. Kata, Yan, memiliki total sembilan guratan, yang menciptakan sembilan aliran pedangki. Sembilan adalah angka yang sempurna, dan sembilan naga yang memakan surga juga sembilan. Oleh karena itu, kekuatan kata kedua, Yan, jauh lebih kuat daripada kata pertama, Tian. Ketika dieksekusi sepenuhnya, itu akan membutuhkan hampir setengah dari energi dunia nirvana Long Chen. Seiring meningkatnya seni pembantaian dewa, kemampuan bertarung Long Chen juga sedikit berubah. Dan hari itu akhirnya tiba. Banyak orang merasa bahwa Long Chen tidak punya muka untuk pergi ke Aula Tarinaga. Ia hanya pergi ke sana untuk dipermalukan. Namun, Long Chen murah hati. Babak pertama membuatnya merasa sangat tidak berdaya, tetapi ini bukan alasan untuk mengalahkannya. Jika ia takut pada mereka hari ini, bagaimana ia akan membalikkan keadaan di dua babak berikutnya dan menyelesaikan kemenangan terakhir. Aula Tarinaga sangat ramai. Pada saat ini, bahkan seorang seniman Beladiri Nirvana Tribulation tingkat pertama tidak memenuhi syarat untuk memasuki Aula Tarinaga. Hari ini, dapat dikatakan bahwa semua elit super dari Istana Kaisar Beladiri sejati telah berkumpul di Aula Tarinaga. Setiap dari mereka adalah seorang Grandmaster dari satu generasi, dan setiap dari mereka sebanding dengan atau bahkan melampaui Master Sekte penentang Dewa Lin Mo. Lin Mo juga bisa dianggap sebagai seorang Grandmaster generasi ini. Kekuatan inti Istana Kaisar Beladiri sejati semuanya berkumpul di Aula Tarinaga untuk memilih orang yang paling penting bagi Istana Kaisar Beladiri sejati, Kaisar Beladiri suci, calon Kaisar Beladiri sejati. Kaisar Beladiri suci generasi sebelumnya tidak sempat menyaksikan kematian Kaisar Agung Zen Wu. Sekarang, Kaisar Agung Zen Wu sudah sangat tua. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, suara mereka kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Agung Zen Wu yang sebenarnya di masa mendatang. Mereka akan menciptakan tokoh mistis. Setiap generasi Kaisar Beladiri sejati sebenarnya telah melalui proses seperti ini. Meskipun babak pertama tidak memerlukan pertarungan, itu memang merupakan ujian atas pengalaman masa lalu mereka. Itu adalah simbol popularitas dan dukungan, dan itu sangat penting. Faktanya, di masa lalu, kandidat yang menang hari ini pada dasarnya adalah Kaisar Beladiri suci. Bagaimanapun, suara didasarkan pada hati rakyat. Semua yang hadir adalah Grandmaster dari satu generasi, dan mereka memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang cocok menjadi Kaisar Beladiri suci. Ketika ratusan seniman Beladiri berkumpul di Aula Tarinaga, Wen Ren Jingtau datang ke sisi Long Chen. Hari ini, aku akan membawamu ke Aula Tarinaga untuk mengikuti ujian. Apakah kamu punya nyali untuk pergi? Tanya Wen Ren Jingtau tanpa daya. Long Chen berkata dengan acuh-ta'acuh, pimpin jalan. Kemunduran sekecil itu tidak akan bisa menjatuhkanku. Hari ini adalah pertempuran tanpa pembunuhan. Jika Long Chen tidak pergi hari ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang di masa depan. Demi Lingqi, demi kebenarannya, dan untuk membantu Kaisar Beladiri sejati, Kaisar Beladiri suci menjadi alasan mengapa Long Chen harus bekerja keras. Takdir telah mengatakan kepadanya bahwa posisi ini adalah miliknya. Ia harus bekerja keras dan berjuang untuk mendapatkannya. Hari ini adalah acara yang mengembirakan di Istana Dewa Beladiri. Hampir semua prajurit telah keluar dari kultivasi. Mereka tidak bisa pergi ke lantai Aulatarinaga, tetapi mereka bisa berkumpul di jalan Kaisar Beladiri sejati untuk berdiskusi dan berteriak, menunggu berita diumumkan. Karena Han Yun-sing, reputasi Long Chen di Istana Dewa Beladiri adalah yang terendah di antara ketiga kandidat. Di bawah pengaruh para tetua, kebanyakan orang tidak terlalu menghargai Long Chen. Lihat, pemuda itu adalah Long Chen. Dia adalah seorang seniman Beladiri Naga. Kaisar memanggilnya dua kali. Dia melakukan kejahatan yang dapat dihukum mati, tetapi Kaisar mengampuni dia. Saya dengar banyak orang tidak puas dengannya. Para leluhur tua itu pasti tidak akan memilih orang ini. Ya, aku juga mendengar bahwa dia akan kalah telak hari ini. Siapa yang menyuruhnya membunuh begitu banyak leluhur? Dia bahkan berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu dan melanggar aturan Istana Kekaisaran. Tidak peduli siapa dia, dia akan dihukum. Semakin rendah nilainya, semakin bahagia aku. Tentu saja, lebih dari separuh orang akan mendukung Dewa Beladiri Muda Yang Chen. Penyihir angin itu juga sangat cantik. Namun, tampaknya sudah lama tidak ada Kaisar Beladiri Suci Perempuan di Istana Kekaisaran, jadi kebanyakan orang akan mendukung Dewa Beladiri Muda. Mengenai orang ini, saya rasa dia tidak akan mendapat banyak suara. Orang-orang di Istana Dewa Beladiri memahami hal itu bahkan sebelum dimulai. Mustahil bagi Long Chen untuk tidak memahami hal ini. Namun, terkadang, meskipun ia tahu itu adalah penghinaan dan kegagalan, ia akan menghadapinya dengan berani dan tidak bersikap sombong. Begitulah seharusnya seorang pria. Oleh karena itu, saat Long Chen berjalan dari Jalan Kaisar Beladiri Sejati menuju Aula Utama Tarian Naga, kutukannya baru berhenti setelah dia mencapai lantai Aula Tarian Naga. Kamu tidak marah. Wen Ren Jingtau menatapnya dengan heran. Long Chen sama sekali tidak peduli. Dia berkata, semakin banyak fitnah yang bisa kuterima, semakin banyak tepuk tangan yang bisa kuterima. Pertarungan belum berakhir. Siapa tahu siapa yang akan menang. Wen Ren Jingtau tidak menyangka pemuda seperti dia memiliki tingkat pemahaman yang begitu tinggi. Dia telah hidup bertahun-tahun dengan sia-sia. Aula Naga menari sangat megah dan indah. Ada seekor naga emas melingkar di tengahnya. Mengikuti Wen Ren Jingtau ke dalam, ada alun-alun besar dengan ratusan kursi emas di sekelilingnya. Setiap kursi tingginya beberapa meter dan lebarnya beberapa meter. Di kursi-kursi itu, ada prajurit di atas tingkat kedua Nirvana Tribulation yang berdiri seperti dewa, tampak sangat agung. Begitu Long Chen masuk, ratusan tatapan mata tertuju padanya. Tatapan tajam dan dingin itu bagaikan beban gunung tai atau ombak laut yang mengamuk, mencoba mendorong Long Chen keluar dari Dancing Dragon Hall. Long Chen mengerutu dan menegangkan otot-ototnya. Sambil menenangkan diri, dia terus melangkah maju dengan bangga menghadapi tatapan-tatapan yang menindas itu. Mereka yang ingin menakut-nakutinya gagal. Datanglah padaku. Wen Ren Xi, yang berdiri di atas kursi emas setinggi 10 meter, memiliki ekspresi tenang di wajahnya saat dia melambaikan tangan ke Long Chen. Long Chen bahkan tidak melihat yang lain saat dia berjalan langsung ke sisi Wen Ren Xi. Posisi Wen Ren Xi adalah yang paling dekat dengan bagian depan kelompok. Posisi Long Chen sama dengan Wen Ren Xi. Dia menemukan bahwa ada tong emas berkilau di depannya, tetapi kosong. Berdirilah di sana dengan tenang. Itu bukan urusanmu, kata Wen Ren Xi. Long Chen mengangguk. Semua provokasi dan fitnah adalah tindakan orang-orang tercelah. Jangan pedulikan mereka, kata Wen Ren Xi lagi. Long Chen menduga bahwa Wen Ren Xi mungkin tahu tentang bakat Yefutu. Mengingat harga diri Wen Ren Xi, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Selain itu, dia merasa bahwa kepribadian Wen Ren Xi tidak ada bandingannya dengan dirinya. Seorang Marsial Venerable benar-benar menggunakan cara-cara kekanak-kanakan seperti itu. Long Chen tidak peduli dengan targetnya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling. Ada lebih banyak orang yang memasuki aula. Segera, waktunya habis dan semua orang hadir. Selain Long Chen, Dewa Beladiri Muda Yang Chen, dan Feng Zilin, semua orang yang hadir setidaknya berada di tahap kesengsaraan Nirvana kedua. Yang Chen berdiri di samping Yefutu. Dia masih tampak seperti binatang buas. Dia terengah-engah dan menatap kerumunan. Memang, dia berada dalam kondisi ini hampir sepanjang waktu. Feng Zilin berdiri di samping Lin Junyao. Ia mengenakan gaun seputih salju. Wajahnya yang cantik memancarkan pesona. Sosoknya yang anggun menarik perhatian banyak pria tua. Kepala Aula Han Wu berdiri di tengah alun-alun. Ada setumpuk bola emas seukuran ibu jari di bawah kakinya. Melihat semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, dia berkata dengan keras, semua orang ada di sini. Acara akbar hari ini di Aula Tarinaga akan resmi dimulai. Selanjutnya, dia menceritakan sejarah Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Setelah selesai berbicara, dia menendang sepasang bola emas ke tanah. Di bawah kendali kekuatannya yang tepat, ratusan bola terbang menuju seniman Bela Diri alam kesengsaraan Nirvana tahap 100 detik. 1482. Ada tong emas di depan Longchen, Dewa Bela Diri Muda, dan Feng Zilin. Siapapun yang mereka dukung, mereka akan melemparkan bola emas ke dalam tong di depan mereka. Itu sangat praktis. Tentu saja, proses ini sakral. Kepala Istana Han Wu melanjutkan bicaranya. Jubahnya yang disulam dengan gambar elang tampak seperti hendak terbang bersamanya. Ketika semuanya sudah siap, dia berdeham, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara yang tegas, semuanya, Kaisar Seng Wu adalah Kaisar Zen Wu di masa depan. Siapa yang akan memikul tanggung jawab berat ini? Ini akan menentukan masa depan Istana Kaisar Zen Wu kita. Kita sedang dalam masa sulit, dan kita membutuhkan penguasa yang berkualitas dan baik hati. Dia melihat sekeliling, meninggikan suaranya, dan berkata, Ketiga kandidat, meskipun kalian semua memenuhi syarat untuk maju, ada campuran yang baik dan yang buruk di antara mereka. Karena saya adalah pemimpin Balai Han Wu, ada beberapa hal yang harus saya katakan. Pemumutan suara ini sangat penting. Saya harap ketika kalian memberikan suara, tanyakan kepada hati nurani kalian apakah kalian layak mendapatkan Istana Kekaisaran yang melahirkan dan membesarkan kalian, saudara-saudari kalian, keturunan kalian, dan mereka yang mengorbankan hidup mereka untuk Istana Kekaisaran. Harap berikan suara kalian dengan hati-hati. Jangan merusak kebijaksanaan kalian dan masa depan seluruh Istana Kekaisaran karena kebingungan sesaat kalian. Jangan biarkan leluhur yang tak terhitung jumlahnya mengutuk dan mengutuk kalian. Setelah itu, dia membungkuk kepada orang banyak. Tentu saja semua orang mengerti maksudnya. Orang-orang dari vaksi Wen Ren Xi diserang olehnya, dan ekspresi mereka sangat tidak sedap dipandang. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda goyah. Hanya Long Chen dan Wen Ren Xi yang bersikap seolah-olah mereka tidak mendengar sepatah katapun. Pada saat ini, kepala Istana Han Wu sangat gembira. Ia tampak telah berubah menjadi perwujudan keadilan, dan berkata dengan suara nyaring, kalau begitu, mari kita mulai pemumutan suara satu persatu sesuai dengan nomor pada bola emas. Saya memiliki bola emas pertama di tangan saya, jadi saya akan memberikan suara pertama. Ini adalah pemumutan suara yang sakral. Para leluhur dan pahlawan yang tak terhitung jumlahnya memberi saya hak untuk memberikan suara ini. Saya akan membuat pilihan terbaik. Mohon dengarkan analisis saya. Setelah mengatakan itu, dia menatap Feng Zilin dan berkata, menurutku Feng Zilin sangat berbakat dan memiliki karakter yang ulet. Namun, sebagai seorang gadis, dia kurang memiliki jiwa kepemimpinan dan kepercayaan. Selain itu, dia belum lama dipromosikan ke Istana Dewa Beladiri. Oleh karena itu, dia bukan target utamaku. Setelah mengatakan itu, dia menatap Yang Chen dan berkata, Dewa Beladiri kecil Yang Chen tumbuh di Istana Wushan. Aku kenal dengan kepribadiannya. Kekuatan tempurnya luar biasa. Meskipun dia suka bertarung, dia tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Meskipun dia kurang cerdas, dia sangat saleh, terutama dalam hal kekuatan tempur. Dia benar-benar memenuhi syarat untuk menduduki posisi penting kaisar Beladiri suci. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk memberikan suara suciku kepada Dewa Beladiri kecil Yang Chen. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan bola emasnya ke dalam tong di depan Yang Chen, menyebabkan ledakan yang mengguncang hati semua orang. Pada akhirnya, pemimpin Kuil Han Wu menatap Long Chen dengan dingin dan berkata, Untuk yang terakhir, saya tidak akan mengomentarinya. Bagaimana mungkin seorang sampah bisa menjadi kandidat? Sungguh aneh. Mungkin kandidat itu tidak mau bertanggung jawab. Setelah berkata demikian, dia segera kembali ke tempat duduknya di dekat Yefutu. Dengan dukungan Yefutu, dia tidak takut mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun, reputasi Long Chen sangat buruk sekarang. Tidak berlebihan baginya untuk mengatakan itu. Jika Wen Ren Si marah dan ingin menyentuh pemimpin Kuil Han Wu, para kultifator yang hadir tidak akan mengizinkannya. Pemimpin Kuil Han Wu hanya menamparkan wajah Wen Ren Si. Dalam sekejap, bahkan wajah Wen Ren Si pun ikut tertampar. Suasana menjadi hening. Kebanyakan orang masih khawatir Wen Ren Si akan marah. Namun, yang melegakan mereka, Wen Ren Si masih tanpa ekspresi. Long Chen sudah menduga kejadian hari ini. Namun, tidak peduli bagaimana lawan menyerangnya, dia hanya akan berpura-pura tidak mendengarnya. Waktu akan membuktikan segalanya. Seniman Beladiri yang menerima bola emas kedua berkata, di antara ketiga kandidat, menurutku kekuatan Dewa Beladiri kecil yang Chen sangat luar biasa, kecakapan bertarungnya nomor satu, kepribadiannya lembut, dan dukungannya tinggi. Dua lainnya baru saja memasuki istana Dewa Beladiri dan masih orang luar, jadi aku tidak akan mempertimbangkan mereka. Terutama salah satu dari mereka, dia membunuh rekan senegaranya begitu dia memasuki istana Dewa Beladiri. Dia tidak menghormati hukum, dan telah menyinggung atasannya. Jika orang seperti itu diizinkan menjadi kaisar Beladiri suci, istana kaisar Beladiri kita pasti akan hancur. Semua orang harus tunduk pada kekuasaan tiraninya. Aku harap rekan-rekanku akan menggunakan suara kalian dengan hati-hati. Jangan dibutakan oleh beberapa keuntungan dan membawa istana kaisar Beladiri menuju kehancuran. Setelah berkata demikian, ia melemparkan bola emas itu ke dalam tong dengan bunyi dentang. Wajah Long Chen sekali lagi ditampar. Waktu terus berjalan. Saya setuju dengan sudut pandang mereka. Yang dibutuhkan istana kaisar Beladiri sejati adalah pemimpin yang berkualitas, bukan pembunuh maniak. Sejujurnya, seseorang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat. Mengenai gadis lainnya, aku tetap menghormatinya, tetapi dia tidak memiliki banyak kelebihan. Dia lebih seimbang. Setelah mempertimbangkannya, aku masih berpikir bahwa Dewa Beladiri kecil yang Chen lebih cocok. Bahkan, jika bukan karena mereka berdua, dia akan menjadi kaisar Beladiri suci. Saya sudah memutuskan dengan hati-hati. Ketiganya adalah campuran yang baik dan yang buruk. Kesenjangannya terlalu besar. Meskipun Yang Chen jujur, ketulusannya adalah yang paling penting. Selain itu, dia masih muda dan memiliki potensi untuk menjadi kaisar Beladiri sejati terkuat di istana kaisar Beladiri sejati di masa depan. Sejak awal, Yang Chen memiliki keunggulan mutlak, sementara Long Chen terus-menerus dipermalukan dan ditampar wajahnya. Ini adalah sesuatu yang telah mereka sepakati sejak lama. Dari awal hingga akhir, ekspresi Long Chen tidak berubah sama sekali. Bahkan, dia merasa bahwa orang-orang ini agak membosankan. Dia bukan orang yang mudah takut. Tidak ada gunanya mengatakan semua ini. Bagaimanapun, mereka telah memutuskan masalah ini. Wajar bagi mereka untuk melebih-lebihkan kata-kata mereka, tetapi mereka harus berpura-pura menjadi orang benar. Itu benar-benar menjijikan. Para elit terhormat dari istana Dewa Beladiri menggunakan metode ini untuk menindas orang lain. Sungguh menggelikan. Tentu saja, bukan hanya mereka yang mendukung Dewa Beladiri muda. Di antara faksi Lin Junyao, pada dasarnya semua orang mendukung Feng Zilin. Seseorang berkata, melihat ketiga kandidat, baik Yang Chen maupun Long Chen, mereka berdua memiliki kekurangan. Meskipun Yang Chen kuat dalam seni Beladiri, sejujurnya, kebijaksanaannya, kemampuan kepemimpinannya, kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuannya dalam menangani masalah semuanya adalah kekurangan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki apapun kecuali seni Beladiri. Mengenai Long Chen, saya pribadi merasa bahwa dia telah menunjukkan kebijaksanaan yang mengejutkan dalam penampilannya sebelumnya. Selain seni Beladirinya yang lebih lemah dari Yang Chen, kemampuannya yang lain sangat sempurna. Tentu saja, karena kasus Fuhai, semua orang berpikir bahwa Long Chen memiliki kekurangan yang serius dalam kepribadiannya. Saya tidak dapat menyangkal hal ini, tetapi saya tidak menganggapnya seserius itu. Saya harap semua orang dapat mempelajari penampilannya yang luar biasa di Istana 3000 dan Kota Kekacauan Bintang 9. Selain itu, dia adalah seorang kultifator yang bahkan membuat kaisar puas. Tentu saja, saya tetap merekomendasikan Feng Zilin karena saya merasa bahwa dia sangat seimbang dalam semua aspek. Bakatnya juga sangat luar biasa, dan pemahamannya tentang Dao Surgawi tidak kalah dengan kalian semua. Itu masuk akal. Saya merasa bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan yang seimbang dalam segala aspek, dan tidak menjadi binatang puas yang hanya memiliki seni bela diri. Meskipun ini agak kasar, saya harap semua orang bisa mengerti. Terkadang, lebih baik berbicara dengan fakta. Sebenarnya, tidak peduli bagaimana perdebatan itu berlangsung, Long Chen justru merasa bahwa itu tidak ada gunanya. Di hadapan manfaat yang nyata, semuanya hanyalah omong kosong. Pada dasarnya, semua orang di Faksi Yefutu mendukung Yang Chen, sementara mereka yang berada di Faksi Lin Junyao mendukung Feng Zilin. Di Faksi Yefutu, hanya ada selusin kultifator inti sejati. Di bawah tekanan kuat dari pihak lain, tidak mudah untuk memilih Long Chen. Adapun para kultifator yang dikunjungi Long Chen, tidak mengherankan bahwa sebagian besar dari mereka memilih Yang Chen. Hanya beberapa dari mereka yang memilih Feng Zilin. Bahkan kultifator yang berjanji untuk memilih Long Chen tiba-tiba memarahi Long Chen dan memilih Dewa Bela diri muda. Long Chen benar-benar punya mata. Ternyata lelaki tua itu membodohinya. Saat pidato panjang yang membosankan itu berlanjut, pemumutan suara pun segera berakhir. Pada dasarnya, itu semua adalah penghinaan yang benar. Setelah mendengar kata-kata seperti itu begitu lama, bahkan Long Chen pun merasa muak. Setiap kali seseorang memilih Long Chen, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Pihak lain langsung mengeluarkan kutukan yang tak terhitung jumlahnya yang naik ke tingkat penjualan jiwa mereka. Di antara Faksi Wenrensi, mereka yang memilih Long Chen semuanya berada di bawah banyak tekanan. Sebenarnya, sudah sangat jelas bahwa Long Chen sama sekali tidak memiliki harapan untuk menjadi kaisar Bela diri suci. Karena suaranya lebih sedikit daripada Dewa Bela diri muda dengan lebih dari 40 suara. Tidak mungkin bagi Long Chen untuk unggul 40 poin dalam dua putaran terakhir. Orang harus tahu bahwa putaran ketiga adalah kekuatan Yang Chen. Dengan keunggulannya saat ini, pada dasarnya kaisar Bela diri suci sudah ditentukan sebelumnya olehnya. Yang Chen memiliki keunggulan besar. Dia diakui sebagai kaisar Bela diri suci. Ketika penghitungan suara terakhir dilakukan, Yang Chen memperoleh total 56 suara, Feng Zilin memperoleh 33 suara, dan Long Chen hanya memperoleh 11 suara. Ini berarti bahwa ia kalah dari Yang Chen dengan total 45 poin di babak pertama. Ini adalah selisih yang sangat mengerikan. Long Chen harus melampaui lawannya dengan 45 poin di dua babak berikutnya untuk memperoleh posisi kaisar Bela diri suci. Tetapi apakah itu mungkin? Tak seorang pun mengira hal itu mungkin. 11 suara. Jumlah ini bahkan lebih rendah dari yang dibayangkan Long Chen. Ia mengira akan ada sekitar 15 suara, yang semuanya diberikan oleh bawahan inti Wen Ren Xi. Beberapa dari mereka pada dasarnya dipaksa untuk mengalihkan suara mereka ke Feng Zilin karena tekanan. Mereka merasa tidak ada harapan lagi, jadi mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri. Bagaimanapun, Wen Ren Xi tidak akan menyalahkan mereka. Ini sama sekali bukan kompetisi yang adil. Long Chen tidak pernah menganggap ini sebagai kompetisi yang adil. Segala sesuatu tergantung pada kemampuan seseorang. Dengan keunggulan yang begitu besar, semua orang di pihak Yefutu sangat gembira. Semua orang tersenyum dan bersorak keras. Kepala Kuil Han Wu berkata, ini adalah momen bersejarah. Mereka yang bersikeras pada kebenaran di dalam hati mereka, kalian semua adalah orang-orang yang pantang menyerah. Sedangkan bagi mereka yang memutarbalikkan kebenaran, kalian terlalu malu untuk berada di ruangan yang sama dengan kami. 1483. Long Chen benar-benar harus menyerah pada orang ini. Dia masih berusaha bersikap tidak bersalah setelah mendapatkan keuntungan. Meskipun Wen Ren Xi tidak mengatakan apapun hari ini, dia jelas sedang dalam suasana hati yang buruk. Tepat ketika semua orang bersiap untuk mengumumkan skor ke seluruh Istana Kaisar Beladiri Sejati, seorang kultifator melompat dari alun-alun dan berjalan menuju Long Chen. Long Chen menyipitkan matanya untuk melihat. Lelaki tua itu yang telah berjanji untuk memilihnya, tetapi kemudian berubah pikiran untuk memilih Yang Chen dan mengkritik Long Chen sampai-sampai dia tidak berguna. Dia memiliki wajah yang lurus dan tampak bermartabat bahkan ketika dia tidak marah. Sekali lihat dan siapapun dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang lurus. Dia berdiri di depan Long Chen. Semua orang merasa aneh. Apa yang akan dilakukan orang ini? Sesaat mereka yang hendak pergi berhenti. Long Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi. Lelaki tua bernama Tong Ki itu memanggil Long Chen dengan tegas. Apa urusanmu? Pihak lain telah mengingkari janjinya dan mempermalukannya. Sudah cukup bahwa Long Chen tidak mencari masalah dengannya, tetapi Tong Ki masih mencari masalah dengannya. Tidak ada keadilan di dunia ini. Apa urusanku? Huh, dia membunuh begitu banyak kultifator alam kesengsaraan Nirvana, yang merupakan pilar istana Dewa Beladiri, tetapi mereka semua mati sia-sia di tangan orang ini. Meskipun ini adalah perintah dari Kaisar, aku menolak untuk menerimanya. Long Chen, turunlah ke sini dan bunuh aku juga. Lagipula aku tidak punya apa-apa lagi untuk dilewatkan. Bagaimana orang sepertimu bisa mencalonkan diri untuk posisi Kaisar Beladiri Suci dan orang-orang memilihmu? Seperti apa istana Kekaisaran? Apakah orang-orang keji menguasai dunia? Tong Ki bingung dan ekspresi gila muncul di wajahnya. Dia hampir meraung saat dia melihat sekeliling kekerumunan dan berkata, Semuanya, aku sudah mengabaikan kehati-hatian. Tidak peduli betapa menyedihkan nasibku hari ini, aku tetap menolak untuk menerima ini. Fuhai adalah saudaraku yang telah menjalani hidup dan mati bersamaku selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa mati sia-sia? Dia melakukan kesalahan yang sangat buruk dan membunuh begitu banyak kultifator alam kesengsaraan Nirvana, yang semuanya adalah pilar istana Dewa Beladiri. Ketika orang ini berbicara, dia menjadi gila. Longchen berpikir dalam hati, orang ini sama sekali tidak perlu melakukan ini. Aku sudah menderita kekalahan telak, tetapi dia masih mengejarku tanpa henti. Aku khawatir dia diperintahkan oleh seseorang untuk membuat keadaan semakin sulit bagiku. Tujuannya bukanlah untuk memberontak terhadap Kaisar, tetapi untuk menargetkanku. Dia ingin memaksaku melakukan kesalahan besar dan menyebabkan reputasiku jatuh lagi. Dia bahkan mungkin membuatku kehilangan kepercayaan diri. Pada saat yang sama, itu juga merupakan peringatan dan pencegah bagi Wenrensi. Kultifator bernama Tongki ini tidak mungkin memikirkan gerakan seperti itu. Itu pasti hasil kerja Hallmaster Hanwu atau Yefutu. Bahkan jika Tongki gila, dia hanya akan mendapatkan reputasi baik karena pantang menyerah dan berdedikasi. Bahkan jika kata-katanya bertentangan dengan Kaisar bela diri sejati, itu tidak masalah. Mereka yang tidak tahu, terutama para junior, akan berpikir bahwa dia adalah pria sejati. Pada saat ini, dia merasa lebih percaya diri. Pada saat ini, hatinya semakin yakin. Ia bahkan berkata kepada Wenrensi, Wenren Wuzun, maafkan aku karena telah menargetkanmu. Aku tahu bahwa jika aku berdiri hari ini, aku pasti akan mati dengan menyedihkan. Dunia ini tidak mengizinkan kebenaran untuk diungkapkan, tetapi aku benar-benar tidak dapat menahannya. Aku ingin bertanya kepadamu, sebagai seorang wuzun, apakah kamu pernah mempertimbangkan masa depan Istana Kaisar bela diri sejati? Apakah kamu mencalonkan kandidat hanya untuk keuntungan pribadimu? Aku tidak menyangkal kontribusimu terhadap Istana Kaisar bela diri sejati, tetapi keputusanmu kali ini terlalu bodoh. Saat dia mengatakan ini, matanya berkaca-kaca. Dia bertindak dengan sangat tulus. Menghadapi tuduhannya, Wenrensi tidak mengatakan sepatah katapun. Suasana menjadi semakin sunyi. Tongki menjadi semakin marah. Tujuannya adalah untuk mengalahkan Longchen sepenuhnya dan membuat vaksi Wenrensi kehilangan kesempatan untuk membalikkan keadaan. Mereka bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk berpartisipasi dalam dua putaran pertempuran berikutnya. Dia ingin opini publik sepenuhnya berada di pihak mereka. Oleh karena itu, dia melotot ke arah Longchen dengan marah dan meraung. Longchen, aku mengatakan yang sebenarnya hari ini. Jelas, aku tidak akan bisa hidup lama. Namun, aku merasa kasihan pada Istana Kaisar bela diri sejati yang telah kubaktikan selama bertahun-tahun. Pergilah ke sini. Jika kau punya nyali, bunuh Fuhai. Kemampuan akting orang ini benar-benar luar biasa. Dia menangis dan menangis, menggambarkan dirinya sebagai orang yang saleh. Sementara Longchen menjadi kekuatan jahat yang memaksanya, dia pasti akan dicerca oleh orang-orang. Atas dasar kemenangan telak di ronde pertama, dia malah menyeramkan bahan bakar ke dalam api sehingga bocah nakal ini tidak akan pernah mampu membalikkan keadaan. Longchen tahu bahwa seseorang pasti takut padanya. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, Longchen bergerak. Di bawah tekanan yang begitu besar, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mereka yang benar-benar memahami situasi mengagumi tekadnya. Sementara Tongki mengumpatnya, Longchen berjalan di depannya. Bunuh aku. Aku siap dibunuh juga. Fuhai mati sia-sia. Lebih dari selusin Jenderal Cambrian mati sia-sia. Apakah aku mati atau tidak, itu tidak masalah. Pa, tinju Longchen mendarat dengan keras di pipinya. Dengan suara teredam, pukulan Longchen langsung menjatuhkan lawannya ke tanah. Tongki menyemburkan darah ke seluruh tanah. Dua gigi depannya terbang ke arah Yefutu dan berubah menjadi bubuk saat berada di dekat dada Yefutu. Ledakan. Kerumunan itu menjadi gempar. Siapa yang mengira bahwa Longchen benar-benar akan bergerak? Bukankah ini berarti dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan? Pemuda ini tidak bisa mengendalikan diri, begitu sembrono, dan mudah marah. Di mata orang banyak, mungkin dia bahkan lebih tidak cocok menjadi kaisar bela diri suci. Longchen memiliki rencana yang matang. Menghadapi orang idiot seperti ini yang meminta untuk dipukuli, dia tidak tahan lagi. Oleh karena itu, sebelum orang banyak bisa bereaksi, Longchen bergegas maju dan meninju serta menendang. Satu pukulan berat demi satu pukulan berat mendarat tanpa ampun di tubuh lawan. Tak lama kemudian, lawan jatuh ke dalam genangan darah. Tongki adalah seorang pejuang di kesengsaraan Nirvana kedua, tetapi dia juga tercengang. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana cara melawan. Awalnya dia ingin Longchen membunuhnya. Jika dia melawan, itu akan membuatnya memprovokasi Longchen, dan kemudian akan menyebabkan perkelahian. Jadi dia tidak berani melawan. Karena itu, Longchen menunjukkan sisi kekerasannya. Dari waktu ke waktu, ia mengangkat lawan dan meninju sudut mulutnya. Ketika kepala Tongki berubah bentuk dan wajahnya bengkak, Longchen melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba, seluruh aulatari naga berguncang. Tanpa berkata apa-apa, Longchen mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Di depan orang banyak, ia memutar lidah lawan dan memotong seluruh mulutnya. Itu adalah pemandangan berdarah. Namun, dari awal hingga akhir, sorot mata Longchen dingin. Tidak ada keraguan. Sikap dingin ini membuat para senior tua yang telah melihat banyak junior muda gemetar. Mengalahkan seorang senior Nirvana Tribulation tingkat kedua dalam kondisi seperti itu bukanlah masalah besar. Masalahnya adalah Longchen tidak merasakan sedikitpun rasa takut dalam situasi seperti itu dan di bawah tatapan penuh nafsu dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Keberanian ini adalah sesuatu yang hampir tidak dapat dibandingkan dengan siapapun yang hadir. Kasihan Tongki. Karena dia menahan diri dan tidak melawan, dia disiksa dengan menyedihkan. Dia sudah diambang kematian. Longchen tidak membunuhnya, namun dia hampir memukulinya sampai mati. Semua orang menyaksikan Longchen memukuli Tongki sampai ia terjatuh ke genangan darah dan meratap. Karena lidah dan mulutnya terputus, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menatap Longchen dengan ketakutan. Longchen menyingkirkan pedang pembunuh dewa. Pada saat ini, hampir semua senior berdiri dan menatapnya dengan marah. Banyak dari mereka telah mengedarkan kekuatan nirvana mereka dan siap menyerang. Mereka yang mengerti situasi ini tahu bahwa meskipun Longchen senang menghajar Tongki, dia telah ditipu. Setelah kejadian hari ini, dia pasti tidak akan punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana mungkin Xiaochen menang melawan para elit istana dewa bela diri sendirian? Semua orang menatapnya. Jika bukan karena Yefutu yang memberi perintah, semua orang pasti sudah menyerangnya. Longchen mengangkat kepalanya dan menatap semua orang dengan dingin. Apapun yang terjadi, semua orang mengingat pemuda ini. Selama ribuan tahun, tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di Aula Tarinaga. Tepat sebelum semua orang bergerak, suara dingin Longchen bergema di seluruh Aula Tarinaga. Dia berkata-kata demi kata, mungkin ada masalah yang tidak dipahami semua orang. Ini sangat penting. Apakah menurutmu senior Wenren merekomendasikanku dan menginginkanku menjadi kaisar bela diri suci? Jika memang begitu, maka kamu salah besar. Kerumunan itu menjadi riuh. Bukankah begitu? Di dalam hati mereka, Longchen adalah bawahan Wenren Xi. Namun pada kenyataannya, hubungan antara Longchen dan Wenren Xi tidak sedalam yang mereka kira. Wenren Xi hanya bekerja untuk kaisar Zenwu. Tatapan dingin Longchen akhirnya mendarat pada Yefutu yang tersenyum. Orang ini adalah sumber dari semua kekacauan. Longchen tidak mundur dan melemparkan bom berat. Yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa senior Wenren Xi bukanlah orang yang merekomendasikanku untuk menjadi kaisar bela diri suci. Orang yang benar-benar membawaku kembali dari kota kekacauan bintang sembilan, menemuiku dua kali, dan memintaku untuk menjadi kaisar bela diri suci adalah kaisar agung Zenwu. Kaisar agung Zenwu lah yang memintaku untuk berpartisipasi, jadi sebaiknya kau pahami bahwa aku tidak mewakili Wenren Xi. Aku mewakili kaisar agung. Jika kau memiliki pertanyaan, kau dapat bertanya kepada penguasa bela diri Lin Junyao. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Jika memang begitu, konsepnya benar-benar berbeda. Kaisar Zenwu adalah sosok yang seperti dewa. Ketika orang-orang seperti Yefutu lahir, kaisar Zenwu sudah menjadi monster tua yang terkenal selama puluhan ribu tahun. Leluhur yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dalam kesengsaraan nirwana atau dalam pertempuran. Hanya kaisar Zenwu yang hidup selamanya. Di hati semua murid istana kaisar Zenwu, kaisar Zenwu adalah dewa yang hidup. Bahkan orang-orang seperti Lin Junyao hanya bisa mempertahankan semacam penghormatan kepada dewa. Dan Long Chen berkata bahwa kaisar Zenwu telah memintanya untuk kembali dan merekomendasikannya untuk menjadi kaisar bela diri suci. Perbedaan antara kedua konsep itu terlalu besar. Dalam keadaan normal, jika itu benar-benar rekomendasi kaisar Zenwu, Yang Chen dan Feng Zilin bahkan tidak perlu berpartisipasi dalam pemilihan. Jika bukan karena ajaran leluhur. Long Chen menduga bahwa Yefutu sudah mengetahui hal ini. Alasan mengapa dia mempersulitnya hari ini mungkin untuk mencoreng namanya. Sayangnya, dia telah meremehkannya. 1484 Kaisar Agung Zenwu tidak dapat memutuskan apakah ia bisa menjadi kaisar bela diri suci. Oleh karena itu, ketika Long Chen dipaksa sampai sejauh ini, meskipun dia menghormati kaisar Agung Zenwu, dia harus menggunakan beberapa cara untuk melindungi hak-haknya sendiri. Kalau tidak, dia akan kalah telak di babak pertama. Long Chen tidak dapat membayangkan bagaimana dia akan berhasil di masa depan. Dia sudah dirugikan sejak awal, terutama saat lawannya menyerang dengan kecepatan penuh. Hari ini, dia kalah telak. Bukan hanya dia yang kalah, tetapi lawannya juga menekannya dengan keras. Karena itu, Long Chen benar-benar marah. Dia telah melumpuhkan Tong Qi dengan kejam dan tegas. Ini adalah caranya untuk membalas dendam. Bila berhadapan dengan lawan yang suka cari masalah, jika dia tidak menghajarnya habis-habisan, maka akan sia-sia saja usahanya selama bertahun-tahun berkultivasi. Long Chen pernah berkata bahwa kaisar agung Zen Wu telah memilihnya untuk menjadi kaisar bela diri suci. Lin Junyao tidak menyangkalnya, begitu pula Wen Ren Xi. Bahkan Ye Futu pun tidak menyangkalnya. Ketiga orang suci bela diri juga tidak menyangkalnya. Semua orang terkejut dan akhirnya mengerti. Memang ada yang mencurigakan tentang ini. Mereka memandang Ye Futu. Banyak hal berada di bawah kendali Ye Futu. Ketiga Marsial Sein itu tidak menyangkalnya. Kata-kata Long Chen sudah mengandung banyak kebenaran bagi mereka. Long Chen tahu bahwa reputasinya saat ini tidak baik. Jika dia mengungkapkan masalah ini, itu akan memengaruhi citra kaisar agung Zen Wu di hati semua orang. Mereka bahkan mungkin mempertanyakannya. Namun, demi kemenangan, dia tidak peduli. Kaisar agung Zen Wu tidak akan peduli dengan masalah sekecil itu. Orang tua itu hanya peduli tentang kelangsungan hidup Istana Dewa Beladiri setelah penguasa kota yang dirugikan menyerang. Long Chen menghormati kaisar agung Zen Wu, jadi dia tidak mengungkapkan masalah yang tidak biasa ini pada awalnya. Hari ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan ilahi kaisar agung Zen Wu untuk mengintimidasi orang-orang ini yang semakin berlebihan. Dia menenangkan diri dan berkata pelan, semua orang tahu apakah apa yang kukatakan itu benar atau tidak. Aku mengerti bahwa semua orang tidak memiliki kesan yang baik tentangku. Hari ini, Junior ini akan begitu berani untuk berbicara baik-baik dengan kalian semua. Pertama, Yang Chen tumbuh di Istana Kaisar bela diri sejati dan dipercaya oleh kalian semua. Aku baru saja tiba, tetapi aku sudah memiliki sumber daya yang membuat kalian semua iri. Aku bahkan dipanggil oleh kaisar agung Zen Wu. Jujur saja, apakah kalian semua tidak iri padaku? Sebagai perbandingan, Yang Chen secara alami lebih disukai oleh kalian semua. Namun, kalian semua memiliki motif egois kalian sendiri. Bukankah konyol untuk mengatakannya dengan cara yang begitu benar? Meskipun aku sudah lama tidak berada di Istana Kaisar bela diri sejati, aku tidak pernah menghianati Istana Kaisar bela diri sejati. Selain itu, Kaisar mempercayaiku dan mengizinkan Senior Wenren untuk mendukungku sebagai kandidat meskipun ada tekanan. Namun, kalian semua tidak mempercayaiku. Mungkinkah kalian sudah lama tidak bertemu kaisar sehingga kalian lupa bahwa ada kaisar agung Zen Wu di Istana Dewa bela diri yang berada di atas Yefutu? Long Chen tidak lagi takut menargetkan Yefutu. Tidak diragukan lagi bahwa Yefutu memegang hegemoni di Istana Dewa bela diri. Lin Junyao tidak peduli dengan urusan duniawi. Wenren si sombong dan angkuh. Hanya slater marsial venerable yang memiliki cara luar biasa. Jika bahkan kaisar agung Zen Wu memercayai Long Chen, maka mereka tidak akan mengatakan apapun tentang Long Chen. Semua orang menundukkan kepala sambil berpikir mendalam. Kedua, Long Chen melanjutkan dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong. Semua orang membenciku karena apa yang terjadi pada Fuhai. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Apapun yang terjadi, aku tidak menyesal. Kurasa apa yang kulakukan tidak membuktikan betapa hinanya aku. Di satu sisi ada seorang senior yang kuhormati, dan di sisi lain ada seorang penganiaya yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Di antara mereka berdua, salah satu dari mereka harus mati. Mengapa aku harus menyerahkan nyawa seseorang yang kuhormati? Jika bukan karena seseorang yang mengipasi api dan membesar-besarkan masalah ini, bahkan ingin menjebloskanku ke penjara iblis api penyucian, kau tidak akan tertipu. Aku selalu melakukan hal-hal sesuai dengan hati nuraniku. Jika kau berada di posisiku, aku berani mengatakan bahwa jika kau tidak punya nyali untuk membunuh Fuhai dan menyelamatkan pamanmu yang terhormat pada saat kritis itu, aku berani mengatakan bahwa kau seorang pengecut dan sampah. Aku berbeda darimu. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali untuk melindungi senior yang dihormatinya, aku ingin bertanya kepada semua orang, jika orang seperti itu menjadi Kaisar Beladiri Suci di masa depan, apakah dia akan melindungi Istana Kaisar Beladiri Sejati? Jika tindakanku membuat semua orang berpikir bahwa ada yang salah dengan pandanganku tentang baik dan jahat, maka aku harus mempertanyakan karaktermu. Para petinggi Istana Kaisar Beladiri Sejati semuanya pengecut. Long Chen tersenyum. Dia tertawa terbahak-bahak. Semangat heroik ini menggerakkan masa. Iya, mereka membenci Long Chen karena dua alasan. Yang pertama adalah dia baru saja tiba, dan yang kedua adalah dia telah membunuh Fuhai. Namun, kedua masalah ini tidak terlalu serius. Mereka hanya dikipasi oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Penampilan Long Chen sempurna dalam setiap aspek. Segala sesuatunya berdasarkan kesan pertama. Long Chen melanjutkan, jika kau berpikir bahwa aku, Long Chen, memiliki hati yang membunuh, aku dapat memahaminya, tetapi aku harus mengatakan bahwa hanya ada dua jenis orang yang telah kubunuh. Satu adalah musuhku, dan yang lainnya adalah penjahat yang tak termaafkan. Namun, aku tidak pernah membunuh orang-orangku sendiri. Fuhai bukanlah salah satu orangku. Dia membahayakan nyawa Paman Hanku, jadi dia hanya dapat dianggap sebagai musuhku. Selain itu, jika seseorang yang membunuh dengan tegas tidak dapat menjadi Kaisar Saint Martial Emperor, bagaimana mungkin seseorang yang dihormati sebagai Slater Martial Venerable dapat menjadi Martial Venerable. Mesin pertempuran idiot yang bahkan tidak memiliki otak dan merupakan binatang buas yang hidup sepenuhnya di bawah kendali orang lain juga dapat menjadi Kaisar Saint Martial Emperor. Long Chen mendapat dukungan dari Kaisar Agung Zen Wu. Dia bisa mengabaikan semua ini. Yefutu memang kuat, tetapi bawahannya berani menanyai Wen Renzi. Mengapa Long Chen tidak bisa melakukan hal yang sama dan menanyai Yefutu saat itu juga? Buddha yang tersenyum ini berani menentang keinginan Kaisar Agung Zen Wu secara diam-diam. Dia jelas bukan karakter yang sederhana. Long Chen tahu bahwa Buddha yang tersenyum ini adalah musuh terbesarnya untuk menjadi Kaisar Bela diri suci. Mengaum. Di bawah provokasi Long Chen, Yang Chen mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia menatap Long Chen dengan mata penuh semangat juang, tetapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia seperti anjing ganas. Ini semakin menegaskan apa yang dikatakan Long Chen. Ini juga merupakan ejekan terhadap mereka yang telah memilih Yang Chen. Dikelilingi oleh begitu banyak ahli, Long Chen masih tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak hingga membungkuk. Ketika wajah semua orang berubah lebih buruk, dia menarik perhatian semua orang lagi. Dia berkata, Sebenarnya, aku sudah lama mengerti apa maksud dari pemungutan suara di aula tari naga ini. Semua orang di sini benar-benar terhormat. Kalian semua adalah kultifator di atas tingkat kedua kesengsaraan Nirvana, tetapi kalian masing-masing menjual kepribadian dan jiwa kalian sendiri untuk artefak Dao dengan dua pola Dao. Kalian mengucapkan begitu banyak kata-kata, benar, yang membuat orang merinding. Tidak seorang pun dari kita di sini yang idiot. Kita semua tahu siapa yang pernah menerima artefak Dao sebelumnya, jadi aku tidak akan banyak bicara. Aku hanya merasa bahwa Istana Kaisar Zen Wu yang bermartabat, yang dikenal sebagai pilihan paling adil untuk Kaisar Saint Martial, telah dibeli jiwanya oleh artefak Dao dengan dua pola Dao. Mereka menjadi antek-antek yang buruk rupa. Aku merasa kasihan pada Kaisar. Tatapan dingin Longchen menyapu para tetua yang merasa malu dengan kata-katanya. Dia berkata dengan bangga, meskipun aku kalah telak di babak pertama, aku belum kalah. Di babak kedua dan ketiga, bahkan jika aku tertinggal 45 poin, aku akan menebusnya. Aku akan mengingat siapa yang telah kutemui dan siapa yang membuat segalanya sulit bagiku hari ini. Ketika saatnya tiba, aku akan membalas kalian semua. Di bawah tatapan rumit semua orang, pemuda yang sombong ini berjalan keluar dari Aula Tari Naga selangkah demi selangkah. Siapa yang kalah hari ini? Meskipun poin Longchen jauh lebih rendah daripada yang lain, dia tetap menang. Kata-katanya telah mempermalukan orang-orang yang bergosip, dan mereka tidak dapat menjelaskan penghinaan ini. Semua yang terjadi di Aula Tari Naga hari ini akan menyebar. Ketika saat itu tiba, akan jelas reputasi siapa yang akan naik dan siapa yang akan jatuh. Meskipun Longchen kalah, dia telah menggunakan kekuatan orang lain untuk memenangkan kembali reputasinya. Mungkin mulai hari ini dan seterusnya, dia akan memiliki pendukung sejati. Bagaimanapun, sebagian besar orang di Faksi Wenrensi dan bahkan Faksi Lin Junyao telah diyakinkan oleh pemuda pemberani dan pemberontak ini. Iya, mereka telah diyakinkan. Orang-orang di Faksi Lin Junyao awalnya tidak begitu peduli dengan Longchen. Sekarang setelah Longchen mengungkapkan kebenarannya, mereka sudah sepenuhnya yakin. Adapun orang-orang saleh yang telah mengatakan banyak hal buruk tentang Longchen, wajah mereka semua memerah. Mereka tidak ingin apa-apa lagi selain mencari lubang untuk bersembunyi. Di tengah alun-alun, Tong Ki, yang berusaha sekuat tenaga untuk pulih, melihat sekeliling dengan kaget. Saat ini, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya. Meskipun aku dipukuli habis-habisan, aku masih mendapatkan artefak dao ini dengan tiga pola dao. Itu sangat berharga, Tong Ki menghibur dirinya sendiri. Tak seorang pun membelanya. Yang bisa ia lihat hanyalah tatapan menghina. Sayang sekali kita tidak bisa memilih lagi, kata Wenrensi sambil tersenyum dingin. Lin Junyao juga telah membawa orang-orangnya pergi. Namun, Feng Zilin yang muda dan cantik segera mengikuti jejak Long Chen. Dapat dikatakan bahwa setelah pertarungan kata-kata ini, Long Chen hampir memenangkan kembali setengah popularitasnya. Jika dia tidak terpojok, Long Chen tidak akan repot-repot menjelaskan begitu banyak hal. Hari ini, dia telah meninggalkan kesan yang mendalam pada semua orang. Mereka yang telah memilih Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir dalam-dalam. Salah satu dari mereka berani, memiliki temperamen sejati, melindungi rakyatnya sendiri, dan merupakan seniman bela diri naga dengan potensi besar. Yang lainnya hanyalah mesin tempur yang kuat. Di antara mereka berdua, siapa yang lebih cocok menjadi kaisar bela diri suci? Long Chen benar. Jika mereka bertanya dengan jujur, mereka akan mengerti dalam hati mereka. Meskipun Long Chen telah mempermalukan mereka dan menamparkan wajah mereka, dia juga membuat mereka menyadari bahwa mereka mungkin telah ditipu oleh Yefutu. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyesal. Jika Long Chen menjadi kaisar bela diri suci, mereka akan tamat. 1485 Sekarang setelah berita itu tersebar, Long Chen tidak akan lagi dipandang rendah oleh anggota Istana Dewa bela diri lainnya. Di luar Danching Dragon Hall, banyak anggota Marsial Emperor Palace sedang menunggu berita itu tersebar. Mereka tidak menyangka bahwa orang pertama yang datang adalah Long Chen. Dia sebenarnya yang pertama keluar. Apakah dia diusir? Saya kira demikian. Sementara orang banyak masih berdiskusi, Feng Zilin yang cantik menyusul dan mengikuti jejak Long Chen ke dasar jalan kaisar bela diri. Orang banyak tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Itu seperti bunga yang tersangkut ditumpukan kotoran sapi. Saat itu, semua elit Istana Dewa bela diri keluar dari Aula Naga Menari. Namun, semuanya memiliki ekspresi yang sangat aneh. Beberapa marah, beberapa menyalahkan diri sendiri, dan beberapa terlalu malu untuk menghadapi siapapun. Ada berbagai macam emosi. Apa hasil akhirnya? Semua orang merasa cemas. Akhirnya, di bawah tatapan penuh harap semua orang, seseorang menyebarkan berita tentang apa yang terjadi di dancing Dragon Hall. Dalam sekejap, Martial God Palace kembali gempar. Ramalan Long Chen benar. Citranya telah berubah. Tentu saja banyak pula suara-suara yang memfitnah dan menjelek-jelekkan orang. Sementara mereka bertengkar, Long Chen dan Feng Zilin berdiri berdampingan. Feng Zilin menatap pria yang tadi begitu bergerah. Tatapan matanya yang dingin kini menjadi sangat lembut. Dia berkata dengan kaku, sejujurnya, bahkan aku sedikit mengagumimu. Kau adalah seorang idola. Mengagumi. Long Chen masih meragukan pernyataan ini. Wanita ini, yang selalu ingin mengalahkannya, akan mengaguminya. Kau tak perlu meragukannya. Feng Zilin memutar matanya ke arahnya. Dia melanjutkan, kamu benar-benar mengagumkan tadi. Kamu bahkan berani memarahi Yefutu. Tentu saja, orang-orang itu benar-benar tidak sopan. Mereka bahkan memanggilmu senior tua. Tapi itu tidak penting. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Kamu hanya mendapat 11 poin. Kamu tertinggal 45 poin darinya. Dengan kata lain, kamu harus memenangkan ronde ketiga. Tidak ada yang menganggapmu hebat, tapi aku menganggapnya hebat. Jadi, di ronde kedua, kamu harus menang dengan selisih lebih dari 25 poin. Katakan padaku, apakah menurutmu itu mungkin? Kesenjangan di antara mereka sungguh terlalu besar. Babak kedua dipenuhi dengan variabel terbesar. Hingga saat ini, tidak seorang pun tahu apa misinya. Selain itu, misi tersebut harus dinilai oleh sistem dalam banyak aspek. Yang terpenting, para penilai kali ini adalah 20 kultifator di atas lapisan ketiga kesengsaraan Nirvana. Mereka adalah kultifator terkuat di Istana Dewa Beladiri. Pendapat setiap orang sangatlah penting. Jika Longchen melakukan kesalahan sekecil apapun, mereka mungkin dapat menangkapnya dan menggunakannya sebagai dasar untuk mengurangi poin. Sejujurnya, Longchen benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk memimpin lawan dengan selisih 25 poin. Ada banyak hal yang tidak ku percaya. Aku tidak ingin terlalu memikirkannya. Jika saatnya tiba, aku akan melakukan yang terbaik. Yang penting aku sudah mencoba, kan? Kata Longchen dengan bangga sambil menatap ke depan. Dia menyadari bahwa itulah jati dirinya. Bukan kesombongan atau kecerobohan. Apapun itu, asalkan Anda bekerja keras, Anda tidak akan menyesal. Kegagalan sama sekali tidak menakutkan. Oh! Feng Zilin menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi penuh tekat. Aku punya tujuan, katanya tiba-tiba. Ada apa? Tanya Longchen. Feng Zilin berkata-kata demi kata, jika aku mengalahkan Dewa Bela Diri Junior, maka dia hanya bisa mendapatkan 20 poin di ronde ketiga. Kemudian, kamu hanya perlu melampauinya dengan 15 poin di ronde kedua. Longchen tercengang. Awalnya, dia mengira dia bercanda, tetapi ekspresinya sangat serius. Lupakan saja. Jangan memaksakan diri. Lakukan hal-hal yang tidak bisa kau lakukan, kata Longchen sambil memalingkan mukanya. Apakah hanya kau yang diizinkan mempertaruhkan nyawamu? Feng Zilin menatapnya dengan jijik. Berbicara tentang Dewa Bela Diri Junior, Longchen memiliki firasat yang sangat kuat tentangnya hari ini. Dia sangat curiga dengan perubahan besar orang ini. Longchen yakin bahwa pasti ada sesuatu yang salah. Bau apa yang familiar itu? Jangan bahas ini dulu. Aku mau tanya, di Pagoda Langit Cerah 5 Elemen, di mana ada beberapa catatan kuno yang berharga. Aku ingin mencari tahu beberapa hal. Catatan. Feng Zilin sangat penasaran mengapa Longchen khawatir tentang hal ini. Namun, jelas bahwa Longchen tidak akan memberitahunya. Dia hanya bisa berkata, di Pagoda Langit Cerah 5 Elemen, ada Paviliun Pencakar Langit di lantai 48. Di sana ada catatan tingkat tertinggi Istana Dewa Bela Diri. Ada banyak hal yang tercatat di sana. Selama kekuatanmu dapat bertahan di lantai 48, kamu memenuhi syarat untuk naik dan membaca. Lantai 48. Longchen dalam dilema. Dia mendengar dari Wenren si bahwa Wenren Jingtau paling-paling hanya bisa bertahan di lantai 50. Wenren Jingtau adalah pejuang Nirvana Tribulation tahap akhir, dan Longchen saat ini lebih lemah darinya. Sekitar lantai 40 mungkin batasnya. Apa? Kau tidak berani naik? Feng Zilin menatapnya sambil tersenyum, tapi bukan senyum. Di lantai 48, Longchen mungkin tidak dapat menahannya. Namun, dia justru dipandang rendah oleh wanita ini. Itu sama sekali tidak dapat diterima. Waktu tidak menunggu siapapun. Longchen melakukan apa yang dikatakannya. Dia melirik Feng Zilin dan berkata, Aku akan naik sekarang. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia langsung menuju ke arah jalan Kaisar Bela Diri Sejati. Tanpa sepatah kata pun, dia bergegas ke atas. Orang yang tidak sabaran sekali. Wajah cantik Feng Zilin sedikit marah. Dia meninggalkannya di sini dan membiarkannya mengejarnya tanpa alasan. Tapi apa yang ingin dia cari? Feng Zilin tidak mengatakan apa-apa lagi dan mengejarnya lagi. Lantai ke-10, lantai ke-20, lantai ke-30. Pada posisi ini, Longchen sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, tubuhnya kuat, jadi dia masih bisa menahannya. Dia mengikutiku. Longchen menunduk dan melihat Feng Zilin di bawahnya. Dia cari masalah. Longchen mengumpat dalam hatinya. Feng Zilin baru saja berada di tahap awal kesengsaraan Nirvana, tetapi dia ingin bersaing dengannya. Dalam proses peningkatan, dia dengan cepat tidak dapat menahannya lagi. Dia hanya bisa menyaksikan sosok Longchen perlahan menghilang dari pandangannya. Setelah mencapai lantai ke-40, Longchen menyadari bahwa ia hampir mencapai batasnya. Biasanya, jika ia berkultivasi, lantai ke-40 akan lebih cocok. Namun, dia ingin pergi ke lantai ke-48. Longchen mengatupkan giginya dan terus naik. Setiap lantai setinggi 50 meter, dia naik satu lantai demi satu lantai. Saat dia mendekati lantai ke-48, dia sudah terengah-engah. Dia bisa terdorong mundur oleh tekanan besar kapan saja. Namun, ia memiliki kegigihan yang luar biasa. Ia mengatupkan giginya dan terus bertahan. Ah! Dengan suara gemuruh yang dahsyat, seluruh tenaga dalam tubuhnya dilepaskan. Longchen bangkit seperti roket dan akhirnya melesat ke lantai 48. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung mendarat di tanah. Tekanan yang mengerikan itu langsung membuat kakinya tertekuk. Mudah untuk datang ke tempat ini, tetapi jauh lebih sulit untuk tinggal di sini dan membaca informasinya. Pada saat ini, pembuluh darah di tubuh Longchen mulai bermunculan. Sisik naga berwarna darah mulai muncul untuk membantunya menahan tekanan. Di lantai 48, ruang di setiap lantai tidak terlalu besar. Tanpa sepatah kata pun, Longchen menuju satu-satunya bangunan di lantai 48, Pavilion Pencakar Langit. Disinilah tempat tersimpannya berbagai informasi mengenai Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Ini juga merupakan bangunan yang luas, mirip dengan Aula Tarinaga. Tidak ada seorang pun penjaga karena semua ahli telah pergi ke Aula Tarinaga. Pada saat ini, tidak ada seorang pun di Pavilion Pencakar Langit. Longchen berjalan ke koridor yang gelap dan luas. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat ruang yang sangat besar. Ruang ini dipenuhi dengan buku-buku emas. Kategori buku emas ini sangat jelas. Longchen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia tidak punya waktu untuk melihat-lihat. Dia mengatupkan giginya dan terus mencari. Akhirnya, di sebuah sudut, dia menemukan sebuah buku yang memperkenalkan varian kuno, Gu. Ini adalah buku yang sangat kuno. Dalam buku ini, hampir semua buku kuno yang tertinggal dikumpulkan. Masing-masing varian kuno ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan beberapa serangga beracun biasa, itu seperti perbedaan antara surga dan bumi. Dalam buku tersebut, kemunculan serangga beracun ini, kemampuan spesifiknya, dan efeknya diperkenalkan secara terperinci. Ada juga beberapa metode untuk menetralkannya. Itu relatif terperinci. Di beberapa halaman pertama, Longchen beralih ke spirit deforing Gu. Buku itu mencatat, Gu pemakan roh, varian kuno, serangga hitam beracun dengan bau busuk. Ketika ditanam di tubuh makhluk hidup, korban tidak akan merasakan apapun. Ketika korban menggunakan kekuatan nirvana untuk mengguncang lonceng Gu, Gu pemakan roh akan mendengar suara lonceng dan melahap jiwa inangnya, membunuh mereka dalam satu pukulan. Hingga saat ini, masih banyak dari mereka. Mereka adalah serangga beracun yang tak tertandingi. Satu-satunya cara untuk menetralisir mereka adalah dengan menghancurkan lonceng Gu dan membunuh orang yang menanam Gu. Gu pemakan roh akan mati secara alami. Longchen terus membalik. Ia menemukan bahwa hampir semua Gu memiliki karakteristik bau busuk. Hal ini semakin menegaskan dugaannya bahwa penampilan Yang Chen saat ini mungkin ada hubungannya dengan varian kuno ini. Namun, apakah Gu seperti itu ada? Longchen merasa otot-ototnya hampir meledak dan dagingnya mulai bergulung-gulung. Jika dia tidak segera pergi, dia mungkin akan terluka parah di tempat ini. Dahinya sudah penuh keringat. Namun, dia menemukan bahwa buku itu hampir tinggal setengahnya, jadi dia menggertakan giginya dan terus membaca. Akhirnya, ketika ia hampir mencapai batasnya, Longchen menemukan pengantar tentang serangga beracun yang aneh di akhir buku. Buku itu mencatat, Gu pemakan roh, varian kuno, langka di dunia. Penampakannya tidak diketahui dan baunya sangat busuk. Ketika ditanam di tubuh makhluk hidup, itu akan menyebabkan inangnya kehilangan kesadarannya dan sepenuhnya dikendalikan oleh orang yang menanam Gu. Ia memiliki kekuatan hantu. Selama orang tersebut terinfeksi Gu, tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak akan dapat membebaskan dirinya sendiri. Solusi, tidak diketahui. Sepanjang perjalanan, gejala yang dialami Yang Chen saat ini paling mirip dengan gejala Gu pemakan roh. Tentu saja, Longchen hanya menebak. Dia tidak bisa memastikannya. Yang lebih penting, tidak ada cara untuk menetralkan spirit devoring Gu di dalam buku. Dengan kata lain, selain mengonfirmasi tebakannya, tidak ada gunanya baginya hari ini. Setelah buru-buru membolak balik buku itu, Longchen tidak menemukan varian kuno yang serupa. Dia mengembalikan buku emas itu dan meninggalkan pavilion pencakar langit secepat yang dia bisa. Dia melompat ke jalan Kaisar Beladiri sejati dan baru merasa jauh lebih baik setelah turun di bawah lantai 30. 1486 Hantu ilahi Gu hanya tebakan saja. Di satu sisi, bau di tubuh Yang Chen mirip dengan bau Gu pemakan roh yang pernah tercium oleh Longchen sebelumnya. Di sisi lain, ketenangannya sesaat telah membangunkan Longchen. Jika dia memiliki kecerdasan rendah dan murni mesin tempur, mengapa dia memberitahu dia bahwa Yefutu telah memberikan hadiah kepada orang-orang itu? Kedua hal ini tidak dapat diselesaikan. Longchen teringat tentang Dewa Hantu Gu saat ia segera kembali ke kediamannya. Saat itu, berita tentang apa yang terjadi di Aulatari Naga telah menyebar. Longchen hanya memiliki sebelas suara, yang jauh lebih sedikit daripada Dewa Beladiri Junior. Namun, ia telah mendapatkan ketenaran karena itu, sementara reputasi Yefutu telah menurun drastis. Pernyataan Longchen bahwa dirinya direkomendasikan oleh Kaisar Agung Zenwu sudah cukup untuk membuat banyak orang berpikir hati-hati tentang apakah tindakan dan imajinasi mereka salah. Lagi pula, Kaisar Agung Zenwu yang telah ada selama puluhan ribu tahun, hanyalah eksistensi seperti Dewa. Tidak seorang pun pernah mendengar bahwa keputusan Kaisar Agung Zenwu bisa saja salah. Kalau dipikir-pikir lagi, selain fakta bahwa Longchen adalah pendatang baru, tidak ada hal yang benar-benar menjijikkan darinya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah insiden Fuhai. Setelah mengetahui kebenarannya, mereka merasa bahwa sifat asli Longchen adalah yang dibutuhkan Kaisar Zenwu. Dia benar. Ketika dihadapkan dengan hidup dan mati orang-orang yang dicintainya, jika dia tidak bergerak, dia akan menjadi yang paling menakutkan. Sementara reputasi dan tingkat dukungannya diam-diam berubah, Longchen kembali ke kediamannya. Han Yun-sing dan Nangong Lai sudah tahu apa yang telah terjadi. Kaisar bela diri suci jelas tidak memiliki harapan untuk menang setelah tertinggal jauh. Chen kecil, jangan terlalu berkecil hati. Masih ada dua babak lagi. Tidak peduli berapapun skor akhirnya, berusahalah sebaik mungkin untuk membalas Budi Kaisar. Han Yun-sing menganalisis saat dia masih dalam masa pemulihan. Kau benar. Omong-omong, bajingan-bajingan ini semuanya main-main. Dulu aku cukup menghormati mereka, tapi sekarang, mereka semua hanya sampah, tegur Nangong Lai. Pada saat ini, Wen Ren-sing tiba-tiba datang. Han Yun-sing dan Nangong Lai pergi untuk sementara waktu, jadi Wen Ren-sing berkata, waktunya sudah ditentukan secara kasar. Babak kedua misi akan dilaksanakan dalam 20 hari. Mengenai misinya, Kaisar masih merumuskannya. Secara logika, kita baru akan tahu apa misinya setelah 20 hari, pada hari keberangkatan. Namun, jika saya punya berita dan data, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu. Meskipun Anda kalah telak di babak pertama, Kaisar masih sangat percaya pada Anda. 20 hari. Dia punya waktu 20 hari untuk mempersiapkan putaran kedua. Babak kedua sangat penting. Bisa dikatakan sebagai pertarungan penentuan. Jika Long Chen tidak memiliki 25 poin lebih banyak dari Yang Chen dalam pertarungan ini, kemungkinan besar dia akan kalah. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, kecuali Feng Zilin mengalahkan Yang Chen, tetapi itu sebenarnya mustahil. Long Chen merenung sejenak dan memutuskan untuk memberitahu Wen Ren Xi tentang Dewa Hantu Gu. Bagaimanapun, Yang Chen adalah orang yang mudah berubah. Dia harus berhati-hati. Saya punya tebakan. Bicaralah. Wen Ren Xi mengangguk. Setelah kejadian hari ini, dia semakin menyukai Long Chen. Long Chen memberitahu Wen Ren Xi tentang tebakannya tentang Dewa Hantu Gu dengan cara yang sangat terorganisir. Aku tidak yakin apakah tebakanku mungkin, tetapi jika itu benar, bagaimana menurutmu? Tanya Long Chen. Tatapan mata Wen Ren Xi berubah beberapa kali. Dia mencibir dan berkata, sebenarnya, aku juga sangat penasaran tentang ini. Yang Chen dulunya adalah anak yang pintar. Mengapa dia semakin bingung saat dia tumbuh dewasa? Sepertinya itu ulah Ye Futu. Dia benar-benar gila. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan hanya karena Kaisar tidak bisa keluar? Kaisar tidak bisa keluar, seru Long Chen lembut. Wen Ren Xi menganggup dan berkata, Kaisar memiliki harapan besar padamu. Tidak masalah jika aku memberitahumu tentang ini. Karena alasan tertentu, Kaisar tidak dapat meninggalkan tempat itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat bertahan lama. Long Chen menganggup tanpa suara. Tampaknya ini adalah harga yang harus dibayar untuk hidup selama puluhan ribu tahun. Kaisar Roh Pedang harus bereinkarnasi. Kaisar Zen Wu harus bersembunyi di sudut kecil. Sedangkan untuk Kaisar Desolation, Long Chen tidak terlalu yakin. Bagaimanapun, dia adalah iblis yang sedikit berbeda dari manusia. Masih ada 20 hari lagi. Fokuslah pada kultifasimu. Aku akan memberitahumu begitu aku mendapat kabar. Percayalah. Ini belum saatnya bagimu untuk kalah. Wen Ren Xi menyemangati. Faktanya, siapapun akan memilih menyerah saat tertinggal 45 poin. Tentu saja ini bukan masalah bagi Long Chen. Pada putaran kedua penilaian, total ada 5 item, yaitu kepemimpinan, pengambilan keputusan, kecerdasan, pandangan baik dan buruk, dan kemampuan beradaptasi. Setiap evaluator dapat menggunakan skor total 100 poin, 20 poin untuk setiap item, untuk menilai kelima item ini. Pada akhirnya, skor total rata-rata dari kalian bertiga akan dibentuk menjadi rasio, dan 100 poin terakhir akan dibagikan kepada kalian sesuai dengan rasio tersebut. Ketika kalian melaksanakan tugas, kalian harus selalu memikirkan kelima item ini, kata Wen Ren Xi. Setelah Long Chen mengingat hal-hal ini, Wen Ren Xi pergi. Ujian putaran kedua tampaknya tidak memperdulikan kekuatan, tetapi pada kenyataannya, tanpa kekuatan, mustahil untuk melaksanakan misi dan berhasil. Oleh karena itu, kekuatan masih sangat penting. Hal-hal itu tidak dapat ditingkatkan, tetapi kekuatan bisa. Long Chen menenangkan diri dan mulai berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat kemajuan besar dalam seni membunuh dewa. Sekarang, kekuatan simbol yang bahkan lebih besar dari sembilan naga yang memakan langit. Pada saat yang sama, Long Chen menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan roda emas nirvana. Dia telah menjelajahi kerajaan ilahi berkali-kali, tetapi dia tidak memperoleh keuntungan apapun setiap kali. Sekarang saat yang penting akan segera tiba, Long Chen menyingkirkan masalah ini dari pikirannya dan berkonsentrasi untuk memadatkan roda emas kelahiran kembalinya. Roda emas nirvana muncul di dalam hatinya dan dibentuk oleh kekuatan nirvana. Seniman bela diri biasa di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi sama sekali tidak memiliki kekuatan nirvana, jadi mereka membutuhkan seorang ahli untuk menanam benih nirvana di dalam diri mereka. Jika tidak, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan sedikit nirvana di dalam tubuh mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa kultivasi seniman bela diri lain umumnya lambat. Namun, Long Chen memiliki kekuatan nirvana world yang setara dengan tahap akhir nirvana tribulation. Dia tidak perlu khawatir tentang kekuatan nirvana sama sekali, dan dapat mulai memadatkan nirvana golden wheel. Namun, itu tidak mudah. Seiring berjalannya waktu, dia masih belum bisa menguasainya. Dia tahu betul bahwa Yang Chen sangat kuat dan memiliki tubuh yang istimewa. Jika dia melawan Yang Chen sekarang, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Lagipula, Wang Chen, yang berada di tahap akhir kesengsaraan nirvana ketika dia masih dalam siklus besar seni bela diri, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga. Ketika dia melewati kesengsaraan nirvana, diperkirakan bahkan Wen Ren Jingtau tidak akan sebanding dengan Wang Chen. Dewa bela diri kecil juga sangat berbakat, jadi dia tidak akan lemah. Long Chen masih belum memiliki keyakinan untuk mengalahkannya, tetapi dia tahu bahwa jika dia mencapai tingkat kesembilan alam bela diri ilahi, dia pasti akan mampu menekannya. Demi Kaisar bela diri suci, dia berlari maju berkali-kali tanpa henti. Kultivasi itu membosankan, dan bahkan waktu pun membosankan. Namun, selama seseorang memikirkan tujuannya dan memperjuangkannya, kebosanan itu akan berubah menjadi kekuatan. Hal yang sama berlaku bagi Long Chen sekarang. Jabatan Kaisar bela diri suci terlalu berarti baginya. Setidaknya, 99 pilar penjara iblis emas, sejenis senjata dao yang diwariskan dari zaman kuno, pasti memiliki kekuatan tak terbatas. Pedang pembunuh dewa masih lemah. Untuk menghadapi pedang pemurnian sungai langit milik Master Pedang Lingwu, dia harus menggunakan pilar penjara iblis emas. Lima hari kemudian, bentuk embryo roda emas nirvana terbentuk. Pada hari ini, terdengar suara keras dari luar. Long Chen langsung terbangun dari kondisi kultivasinya. Seluruh tubuhnya waspada saat ia segera bergegas keluar dari ruang kultivasi. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Pada saat ini, Han Yun-Sing dan Namong Lai sedang mengepung seorang seniman bela diri. Teriakan Han Yun-Sing lah yang membangunkan Long Chen. Di bawah serangan seniman bela diri itu, Han Yun-Sing dan Namong Lai berada dalam bahaya. Mereka dengan santai disapu oleh pihak lain dan keduanya terbang ke arah Long Chen. Long Chen buru-buru menangkap mereka. Keduanya terluka ringan. Long Chen menghela napas lega. Untungnya, dia keluar tepat waktu. Kalau tidak, dengan kekuatan pihak lain, jika dia sedikit lebih lambat, Han Yun-Sing dan Namong Lai mungkin akan dicabik-cabik oleh pihak lain. Berdiri di hadapan Long Chen, seniman bela diri itu menatap Long Chen dengan penuh semangat. Ia terengah-engah dan mengembuskan udara putih. Seniman bela diri yang bungkup itu adalah dewa bela diri junior, Yang Chen. Dia menatap Long Chen dengan tatapan buas. Wajahnya ganas dan tubuhnya dipenuhi semangat juang yang mengejutkan. Keinginan untuk bertarung begitu kuat. Ketika dia melihat Long Chen, dia mengeluarkan raungan kegirangan seperti binatang buas dan membungkupkan punggungnya, siap menerkam ke arah Long Chen. Pergi dan beritahu senior Wen Ren Jingtau, kata Long Chen kepada Han Yun-Sing dan Namong Lai dengan suara yang dalam. Dia punya firasat bahwa serangan mendadak dewa bela diri junior hari ini adalah sebuah kecelakaan. Pada saat ini, dewa bela diri junior tampaknya telah kehilangan akal sehatnya saat dia menatap Long Chen. Hati-hati. Han Yun-Sing dan Namong Lai tahu bahwa mereka tidak dapat membantu di sini, jadi mereka bergegas memanggil Wen Ren Jingtau. Dengan kecepatan mereka, Wen Ren Jingtau akan segera tiba. Tepat ketika mereka berdua pergi, Yang Chen, yang dipenuhi dengan energi nirvana yang sangat padat, meraung lagi dan menerkam ke arah Long Chen. Long Chen memperkirakan bahwa energi nirvana orang ini telah mencapai tahap akhir kesengsaraan nirvana, yang mirip dengannya. 1487. Yang Chen telah memasuki kondisi di mana ia kehilangan akal sehatnya dan sama sekali tidak dapat berkomunikasi dengannya. Long Chen memutuskan untuk menyebut kekuatan nirvana ini sebagai kekuatan nirvana pertempuran untuk saat ini. Kekuatan ini tampaknya lahir untuk pertempuran. Tidak heran Yang Chen disebut Dewa Bela Diri Kecil. Dengan jumlah nirvana force yang sama, kekuatan serangan Yang Chen menjadi dua kali lipat. Dalam aspek ini saja, Yang Chen telah menekan Long Chen. Long Chen tidak berani ceroboh. Bagaimanapun, kekuatan tempur Dewa Bela Diri Kecil bukan hanya rumor. Itu adalah fakta. Di tangan Long Chen, pedang pembunuh dewa yang telah berubah tajam dan ganas dikelilingi oleh aura abu-abu muncul. Pedang itu menelan dan memuntahkan sinar pedang dingin. Setiap sinar pedang itu mematikan. Di sisi lain, ada pedang spirit down yang misterius, berwarna hitam dan rendah hati. Saat kedua pedang itu muncul, sumbu di tubuh Dewa Bela Diri Kecil pun menyala. Dewa Bela Diri Kecil mengeluarkan suara gemuruh dan tanah di bawah kakinya bergetar. Ia menyerang Long Chen seolah-olah ia tidak peduli dengan hidupnya. Kekuatan nirvana yang merusak muncul di tangannya. Mesin tempurnya memang luar biasa. Sepanjang hidupnya, bertarung mungkin satu-satunya hal yang dilakukannya. Karena itu, keterampilan bertarungnya telah terasa hingga ke tingkat yang sangat matang. Meskipun terlihat gila, setiap gerakan yang dilakukannya misterius dan tepat. Dia dapat dengan mudah membunuh seseorang. Ini adalah Tinju tak berbentuk dari kitab suci perang tanpa bentuk Bela Diri Sejati. Long Chen melihat teknik Tinju yang familiar yang digunakan oleh Dewa Bela Diri Kecil. Huang Yu juga pernah menggunakan teknik Tinju ini, tetapi dibandingkan dengan Dewa Bela Diri Kecil, teknik Tinju Huang Yu hanya dianggap sebagai pemula. Teknik Tinju Dewa Bela Diri Kecil adalah Tinju tanpa bentuk yang sebenarnya. Kecepatan Dewa Bela Diri Kecil bahkan lebih cepat darinya. Dia telah bergegas ke wajah Long Chen dalam sekejap. Tinju tak berbentuk menghantamnya. Dalam sekejap, seluruh dunia ditekan. Di dunia Long Chen, langit dan bumi runtuh. Dia mundur karena terkejut. Setelah pulih, dia tidak takut lagi pada lawannya. Pukulan dan tendangan lawannya menimbulkan kegaduhan besar. Ini bukan saatnya untuk bertarung dengannya, jadi perhatian Long Chen tiba-tiba datang mencarinya. Dia tidak langsung bertarung dengannya. Namun, Long Chen segera mengerti bahwa jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, dia akan segera mati di tangan pihak lain. Surga. Long Chen melesat ke langit dan menerkam ke bawah. Pedang pembunuh Dewa miliknya membentuk lintasan berbentuk kata, Surga. Empat sinar pedangki dengan empat atribut berbeda melesat keluar. Pedangki yang mengerikan itu menyapu ke bawah dan menelan Dewa Bela Diri Muda sepenuhnya. Mengaum. Menghadapi serangan Long Chen, Dewa Bela Diri Muda mengeluarkan raungan buas lagi. Dia menendang kakinya dan melesat ke langit dengan kecepatan yang mengerikan. Yang mengejutkan Long Chen adalah dia tidak melawan. Sebaliknya, dia menggunakan tinju tanpa bayangan kitab suci perang Bela Diri sejati dan meninju ke langit. Long Chen terbang mundur dan menghindari serangan itu. Namun, dia terguncang sampai-sampai ki dan darahnya bergejolak. Yang Chen, yang tidak tahu bagaimana cara membela diri, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dia terkena tiga dari empat sinar pedang ki. Dalam sekejap, tiga luka besar muncul di tubuhnya, beberapa di antaranya begitu dalam sehingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Long Chen perlahan turun dari langit dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, luka dalam di tubuh yang Chen telah pulih ke keadaan semula. Dia pulih sepenuhnya dalam waktu satu jam. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada pembalikan waktu Long Chen. Ini bukan kekuatan waktu, tetapi keabadian sejati. Tentu saja, kekuatan pedang pembunuh dewa tidak semudah itu disingkirkan. Bahkan jika dia pulih, energi pedang abu-abu akan mencabik-cabik dagingnya lagi. Yang Chen ingin terus menyerang, tetapi dia merasakan lukanya terbuka lagi. Sambil mengerutkan kening, dia meraum dan merobek daging yang menempel pada energi pedang abu-abu. Daging yang terkoyak itu menggeliat, dan dalam sekejap, daging itu tumbuh kembali dengan sempurna. Ini tidak bisa dipercaya, Long Chen tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bahkan lebih luar biasa darinya. Kemampuan pemulihan yang sangat mengerikan. Tidak heran orang-orang mengatakan bahwa itu adalah keabadian sejati. Bagaimana Yang Chen bisa melawannya dengan kecepatan pemulihan yang begitu cepat? Saat dia masih linglung, lawannya mengeluarkan rawungan mengerikan dan menyerang lagi. Kali ini, dia menggunakan Sadoless Fizz. Tinju tanpa bayangan menutupi langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Long Chen merasakan gunung yang sangat besar jatuh dari langit dan menekannya. Niat Tinju Yang Chen adalah yang paling mendalam namun penuh dengan dampak yang dahsyat dari semua lawan yang pernah dilihat Long Chen. Ini adalah Dao Surgawi miliknya. Agaknya, Yang Chen telah menempuh jalan pertempuran yang paling umum, namun paling sulit. Namun, jelas bahwa ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Long Chen sangat marah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan dibunuh oleh orang yang tidak bisa mati ini. Dia meraung dan menggerakkan kedua pedangnya secara bersamaan. Pedang Lingki adalah yang pertama melakukan sembilan naga memakan langit. Sembilan pedang naga suciki yang membawa dampak dari roh primordial merobek dan mencabik-cabik tinju tanpa bayangan lawan. Long Chen menyalurkan semua energi di tubuhnya dan melakukan karakter menyebar dengan pedang pembunuh dewa. Sebanyak sembilan pedangki abu-abu membubung ke langit dan melesat keluar dalam lintasan karakter penyebaran, membentuk formasi misterius. Setiap pedangki seperti ular berbisa, menelan dan menyemburkan cahaya dingin. Di bawah perlindungan sembilan naga yang memakan langit, pedang Lingki menyerang Yang Chen dengan serangan jiwa sementara. Yang Chen sama sekali tidak berniat menghindar atau menghalanginya. Ia membiarkan sembilan pedangki yang merobek langit melesat melewati tubuhnya. Pedang Long Chen tidak kenal ampun. Pedang itu langsung memotong tubuh lawan menjadi dua bagian. Bagian atas dan bawah terpental keluar. Kali ini, Yang Chen akhirnya merasakan sakitnya. Dia mengeluarkan rawungan yang mengerikan, seperti binatang buas yang hidup. Kemudian, Long Chen melihat daging dan darah di bagian atas dan bawah tubuhnya menggeliat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seperti cacing. Apa yang terjadi? Long Chen tercengang sekali lagi. Di bawah tatapannya yang terkejut, tubuh bagian atas yang asli tumbuh menjadi tubuh bagian bawah, dan tubuh bagian bawah yang asli tumbuh menjadi lengan dan kepala, sedangkan tubuh bagian atas yang asli tumbuh menjadi tubuh bagian atas. Dua Yang Chen yang identik muncul di depan Long Chen. Transformasi Iblis Surgawi. Yang Chen yang sedari tadi terdiam, akhirnya berteriak. Pada saat itu, semacam kekuatan yang benar muncul dari tubuh salah satu Yang Chen. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan cahaya ilahi di belakangnya bersinar terang. Kekuatan yang agung dan benar meledak. Kekuatan Yang Chen bangkit kembali dengan cara yang mengerikan, dan mulai melampaui Long Chen. Adapun Yang Chen yang lain, kekuatan jahat muncul. Sihir hitam mengelilinginya, menyebabkan dia berada di tengah pusaran hitam. Energi Iblis hitam menari-nari di sekelilingnya seperti tentakel, tampak sangat ganas. Yang Chen ini juga tertawa terkekeh, dan menatap Long Chen. Inilah transformasi Iblis Surgawi. Baik Yang Chen yang ilahi maupun Yang Chen yang iblis, mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Kekuatan mereka bahkan melampaui kekuatan tempur satu orang tadi. Dewa bela diri kecil ini penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Orang yang mengerikan. Seniman bela diri di dunia ini benar-benar hebat. Fisik Yang Chen telah melampaui pemahaman Long Chen. Metode pemisahan dan kelahiran kembali semacam ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Long Chen bahkan berpikir bahwa jika dia memotong pihak lain menjadi beberapa bagian, beberapa dari mereka akan muncul. Kedua Yang Chen tidak memberinya waktu untuk berpikir. Setelah berpisah, Yang Chen yang jahat memimpin, dan Yang Chen yang ilahi mengikuti di belakang. Dengan satu di depan dan satu di belakang, mereka menyerang Long Chen dengan kekuatan tinju yang mengerikan. Untuk sesaat, seluruh halaman diselimuti oleh niat tinju Yang Chen. Long Chen langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Di bawah pengepungan ini, dia harus menggunakan formasi neraka darah kuno. Formasi berwarna darah itu diaktifkan. Setelah Long Chen menghindari serangan lawan, ia berpindah ke Yang Chen yang iblis. Ketika lawan berbalik, Long Chen memegang dua pedang di tangannya. Matanya dingin, dan kekuatan yang sebanding dengan Nirvana Tribulation state meletus dari tangannya. Ia mengumpulkan kekuatan di tangannya, dan melancarkan serangan yang mengerikan. Energi pedang abu-abu dan energi pedang naga ilahi dari dua pedang di tangannya dengan gila-gilaan menutupi langit dan bumi, menembus udara, dan menerkam ke arah dua Yang Chen. Pertarungan sengit ini sungguh sengit tak ada bandingannya. Namun, Long Chen semakin kesal. Kedua Yang Chen ini lebih kuat dari sebelumnya, dan mereka berdua memiliki kekuatan pemulihan yang mengerikan. Mustahil untuk membunuh mereka. Teknik Tinju Taishu Dalam proses bertarung dengan Long Chen, kedua Yang Chen penuh dengan semangat juang, dan menampilkan teknik dao bawaannya. Serangkaian teknik tinju ini seperti sungai besar dengan gelombang yang tak berujung, dan menyerang Long Chen. Setiap pukulan lebih berat dari yang sebelumnya. Long Chen menangkis pukulan dengan ringan, dan kekuatan mengerikan lawan membuat darah dan ki-nya bergejolak, belum lagi yang berikutnya. Jika bukan karena formasi neraka darah kuno yang melarikan diri, Long Chen pasti sudah dikalahkan sejak lama. Namun, lawannya terlalu cepat. Bahkan jika Long Chen tidak mengubah posisinya, lawannya akan segera menyerang, dan kekuatannya tampaknya tidak ada habisnya. Pecah. Dewa Yang Chen melesat ke langit, dan tiba-tiba turun. Dengan pukulan itu, Long Chen benar-benar melihat meteorit yang sangat besar datang ke arahnya. Di bawah kekuatan alam yang ilahi, sisik naga di tubuh Long Chen hancur. Di bawah guncangan hebat, dia tidak bisa menahan diri lagi, dan menampilkan jurus pamungkas penyelamat hidupnya, lapisan kedua jari waktu ekstrim. Pada saat waktu berhenti dan Dewa Yang Chen dipenjara, darah dan kilong Chen bergejolak. Dengan kekuatan mengerikan lawan yang berjuang, dia tidak bisa bertahan lama. Pada saat berikutnya, pedang lingkinya menusuk ke kepala lawan. Pada saat itu, Long Chen benar-benar melihat runtuhnya mata lawan, dan hilangnya kekuatan dengan cepat di tubuhnya. Pedang lingki dapat membunuhnya. Long Chen sangat terkejut. Dia telah mencoba menggunakan pedang lingki untuk menusuk lawan, dan pada saat ini, dia akhirnya berhasil, yang juga membuktikan dugaannya. Memang, meskipun Yang Chen memiliki tubuh abadi, dia masih takut dengan pembunuhan pedang lingki. Sebelum Long Chen dapat membunuh Dewa Yang Chen sepenuhnya, Yang Chen yang jahat telah menjeratnya dengan gila-gilaan. Tak berdaya, Long Chen hanya bisa menghindar. Ketika pedang lingki meninggalkan kepala Dewa Yang Chen, mata lawan dengan cepat kembali jernih, dan dia menjadi semakin marah. Kedua Yang Chen yang besar sekali lagi membentuk pengepungan, dan seperti binatang buas, mereka ingin membunuh Long Chen. Namun, pada saat ini, Long Chen menemukan bahwa suatu eksistensi yang sangat kuat tengah menyerbu. Jantungnya bergetar. 1488. Long Chen berjuang untuk bertahan di bawah serangan ganda Dewa bela diri kecil. Pada saat ini, penguasa bela diri pembantaian Yefutu tiba dengan segera. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Long Chen bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas sebelum dia berada di samping kedua Yang. Energi emas tebal menghantam tubuh Long Chen dan membuat Long Chen melayang. Long Chen menusukkan pedangnya ke tanah untuk menstabilkan tubuhnya. Namun, darahnya masih mendidih. Dia tahu bahwa Yefutu sama sekali tidak bermaksud menyerangnya. Hanya saja saat dia bergerak, energinya dilepaskan dan secara alami membuat Long Chen terpental. Pada saat itu, Long Chen merasa hidupnya dalam bahaya. Dia yakin bahwa jika Yefutu ingin membunuhnya, dia pasti bisa membunuhnya segera. Ini tidak diragukan lagi. Sama seperti apa yang dia rasakan ketika dia menghadapi Master Pedang Lingwu. Ketika Master Pedang Lingwu menggunakan pedang pemurni jiwa bima sakti, dia tidak bisa menangkisnya sama sekali. Long Chen menahan darahnya yang mendidih dan mendongak. Bocah kecil yang gemuk itu telah mencengkeram salah satu leher Yang Chen dengan satu tangan, lalu membanting kedua Yang Chen itu satu sama lain, menyebabkan daging dan darah berceceran di mana-mana. Kemudian, Long Chen merasa ngeri melihat daging dan darah kedua Yang Chen itu mulai melunak, membentuk satu Yang Chen. Dengan metode Yefutu, transformasi surgawi dan iblis akhirnya terhapus. Dewa bela diri kecil telah memberi pelajaran pada Long Chen hari ini. Dunia ini benar-benar penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Ketika Yang Chen berubah menjadi manusia lagi, Yefutu mencengkeram lehernya seperti kucing dan memenjarakannya di tangannya. Kemudian, matanya menjadi dingin untuk pertama kalinya dan dia melirik Long Chen. Perasaan dingin menyelimuti tubuh Long Chen. Long Chen merasakan hawa dingin di punggungnya. Namun, dia tahu bahwa Yefutu tidak akan berani melakukan apapun padanya. Dari kelihatannya, mungkin itu adalah sebuah kecelakaan bahwa Yang Chen keluar untuk menghadapi Long Chen hari ini. Dia hanya melirik Long Chen sebelum mengusir Yang Chen. Long Chen menghela nafas lega, tetapi hatinya dipenuhi dengan keraguan yang tak berujung. Apa yang terjadi hari ini? Pada saat ini, Yang Chen dengan cepat meninggalkan kendali Yefutu. Long Chen tiba-tiba merasakan seseorang memanggilnya. Dia mendonga dan melihat Yang Chen, yang berada di bawah kendali Yefutu, menatapnya dengan cemas. Dia sedang berbicara dengan Long Chen. Meskipun dia tidak dapat mendengar apa yang dia katakan, dari bentuk mulutnya, seharusnya, selamatkan aku, selamatkan aku. Dalam sekejap mata, Yefutu dan Yang Chen menghilang. Selamatkan dia. Long Chen tertegun sejenak. Mengapa Yang Chen yang sedang panik tiba-tiba terbangun dan memintanya untuk menyelamatkannya? Long Chen berpikir keras. Tiba-tiba dia teringat pedang lingki. Sepertinya orang yang tidak akan pernah mati ini, bahkan serangan pedang pembunuh dewa tidak efektif terhadapnya. Satu-satunya yang efektif sebenarnya adalah pedang lingki. Pedang lingki, selamatkan dia. Pikiran Long Chen kacau balau. Bisa dikatakan dia sudah dibuat bingung oleh Yefutu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada banyak penonton di sekitar mereka. Keributan di sini terlalu besar. Ketika Long Chen dan Yang Chen bertarung sebelumnya, sudah ada banyak orang yang menonton dengan penuh semangat. Ini adalah pertempuran yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Awalnya, mereka masih percaya bahwa Dewa Bella Diri Junior tidak terkalahkan di antara generasi baru. Namun, dari apa yang terjadi hari ini, sepertinya Long Chen telah bertahan begitu lama tanpa terluka. Dia bahkan tidak kalah pada akhirnya. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk melawan Dewa Bella Diri Junior. Aku tidak menyangka Long Chen begitu kuat. Jika Dewa Bella Diri Junior tidak memiliki tubuh abadi itu, dia pasti sudah terbunuh olehnya. Dia benar-benar tidak buruk. Dia mampu mengalahkan Feng Zilin dalam pertarungan langsung. Dia memang memiliki kualifikasi untuk setara dengan Dewa Bella Diri Junior. Namun, Dewa Bella Diri Junior tidak pernah kalah dalam pertarungan melawan seseorang dari generasi yang sama. Saya pikir jika mereka benar-benar bertarung, Long Chen pasti akan kalah. Dia sudah kehabisan akal sekarang. Para penonton mengatakan kebenaran. Ada terlalu banyak variabel pada Yang Chen. Dia tidak bisa dibunuh apapun yang terjadi. Jika dia menunjukkan kemampuan lain, akan sulit bagi Long Chen untuk menghadapinya sekarang. Namun, Long Chen juga telah menunjukkan kepada orang-orang di Istana Dewa Bella Diri bahwa dia memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Yang Chen. Baginya, ini adalah hal yang hebat. Sepertinya rumor tentang balai tari naga itu benar. Long Chen ini tidak sekejam yang dikatakan rumor. Sebaliknya, Dewa Bella Diri Junior agak gila. Dia benar-benar keluar untuk menyerang Long Chen. Jika Wu Jun tidak tiba tepat waktu dan membawanya kembali, pasti akan ada masalah jika dia terus membuat masalah. Iya, Dewa Bella Diri Junior memang kuat, tetapi kecerdasannya masih kurang. Dia sudah memimpin dengan skor yang sangat tinggi, tetapi apakah benar-benar cocok baginya untuk menjadi Kaisar-Kaisar Bella Diri Suci dan kemudian menjadi Kaisar Agung Zen Wu. Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada diri mereka sendiri. Mereka tidak memiliki hak untuk memutuskan, tetapi semua murid Istana Dewa Bella Diri sangat prihatin dengan masalah ini. Sisik di hati mereka perlahan condong ke arah Long Chen. Faktanya, mereka menyadari bahwa Long Chen tidak buruk. Satu-satunya hal yang tidak mereka sukai adalah bahwa dia telah berada di Istana Dewa Bella Diri terlalu singkat. Seleksi untuk Kaisar-Kaisar Bella Diri Suci telah dimulai. Saat mereka bubar, masalah ini juga perlahan menyebar. Di dalam pagoda langit luas lima elemen, kecepatan penyebaran berita sangat cepat. Pada saat Wen Ren Jingtau tiba, Yefutu dan yang lainnya sudah pergi. Long Chen menjelaskan masalahnya secara singkat. Wen Ren Jingtau tidak tahu sebanyak Long Chen, jadi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen mengobrol dengannya sebentar, lalu kembali ke ruang latihan untuk terus menyempurnakan roda emas nirvana miliknya. Malam itu, Wen Ren Si muncul di ruang latihan. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Bagaimana menurutmu? Wen Ren Si berjalan tanpa alas kaki. Long Chen berkata, Menurutku, meskipun itu bukan guhantu ilahi, Yefutu menggunakan beberapa cara untuk mengendalikan Dewa Bella Diri Muda dan membuatnya kehilangan kesadaran. Ketika Yang Chen menjadi kaisar Bella Diri Suci, Yefutu akan dapat menggunakan kekuatan ini. Wen Ren Si mengangguk dan bertanya, Saya dengar Anda memiliki pedang hitam ajaib yang sangat mematikan. Dia mengacu pada pedang lingki. Long Chen mengangguk. Dia berkata, Hari ini aku menggunakan pedang ini untuk menusuk tubuh Yang Chen dan membuatnya kehilangan kesadaran untuk sementara. Jika aku ingin membunuhnya, pedang ini seharusnya bisa. Wen Ren Si sangat terkejut, dia tidak menyangka Long Chen memiliki sesuatu yang dapat membunuh tubuh abadi Yang Chen. Gunakan benda ini dengan baik. Mungkin benda ini akan sangat membantumu. Selain itu, menurutku kamu tidak perlu repot-repot memikirkan Yang Chen. Akan lebih baik jika dia pingsan di ronde kedua. Jika dia pulih, tidak peduli seberapa bodohnya kamu, akan sulit bagimu untuk melampauinya di ronde kedua. Long Chen tercerahkan. Jadi begitu. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yang Chen memintanya untuk menyelamatkannya. Kalau saja Yang Chen memiliki guh hantu ilahi di dalam tubuhnya dan dia menyelamatkannya, Yang Chen mungkin tidak akan mampu mengalahkannya di ronde kedua selama dia tampil normal, tetapi dia tidak akan kalah terlalu banyak. Oleh karena itu, dia menahan sementara masalah ini dalam hatinya. Sebenarnya, ada satu hal penting lagi yang perlu kukatakan padamu, kata Wen Ren Si. Ada apa? Long Chen mengangkat kepalanya. Wen Ren Si berkata, Kaisar telah menyematkan ringkasan misi di bagian atas. Di antara ketiga kandidat, Anda adalah orang yang direkomendasikan oleh Kaisar sendiri, jadi dia akan memberi Anda sedikit kemudahan dengan memberi tahu Anda rincian misi 15 hari sebelumnya. Anda hanya dapat mengetahui rincian misi, tetapi Anda tidak dapat membocorkannya. Long Chen menghela nafas. Senang sekali memiliki pendukung. Yang Chen dan Feng Zilin baru akan tahu apa misinya setelah 15 hari, tetapi Long Chen dapat mengetahuinya terlebih dahulu dan mempersiapkannya terlebih dahulu. Wen Ren Si berkata perlahan, ujiannya seperti ini. Istana Kaisar Beladiri sejati menemukan reruntuhan kuno di dekat wilayah Kaisar Timur. Reruntuhan kuno ini tidak besar dan dipenuhi kegelapan, jadi kami menyebut tempat ini negeri kegelapan. Di negeri kegelapan, ada sekelompok penyintas kuno yang aneh. Kami menyebut mereka negeri kegelapan. Penampilan, struktur tubuh, dan metode kultivasi negeri kegelapan sangat berbeda dari kita manusia. Hanya setelah melewati kesengsaraan nirwana, metode kultivasi mereka akan mirip dengan kita. Saya ingat mereka menyebut diri mereka sebagai kultivator ki. Mereka ada dalam bentuk suku. Di negeri kegelapan, ada total delapan suku terbesar, dan setiap suku memiliki populasi puluhan ribu. Berbicara sampai di titik ini, dia mendesah dan berkata, setiap reruntuhan kuno dipenuhi dengan sejumlah besar sumber daya. Oleh karena itu, ketika negara kegelapan ditemukan, sejumlah besar prajurit bergegas masuk dan berkonflik besar dengan negara kegelapan. Bahkan pecah menjadi perang yang berlangsung selama puluhan ribu tahun. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Di antara negara kegelapan, ada juga raja suku yang kuat, dan bahkan ahli yang sebanding dengan Marsial Venerables. Karena pembantaian umat manusia, ada perseteruan berdarah antara mereka dan kita. Selama kita manusia memasuki negara kegelapan, pada dasarnya kita akan terbunuh. Mereka bahkan mengatur serangan balik terhadap kita manusia. Sejak ditemukannya negara kegelapan, bukan saja wilayah Kaisar bela diri sejati kita tidak mendapatkan apapun, tetapi kita juga menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Kaisar memerintahkan untuk menutup pintu masuk negara kegelapan. Aku tidak menyangka Kaisar akan menggunakan reruntuhan kuno ini sebagai misi. Lagi pula, dengan kebencian yang dimiliki negara kegelapan terhadap kita manusia, selama kalian bertiga memasuki negara kegelapan dan ditemukan, kurasa kalian akan diburu. Risiko misi ini dapat dikatakan sangat tinggi. Longchen mendengarkan dengan saksama dan kemudian bertanya, apa misi kita? Mungkin ada ahli yang sebanding dengan Marsial Venerable di reruntuhan kuno. Ada total delapan suku dengan kebencian mendalam terhadap umat manusia. Apa yang harus mereka lakukan untuk memasuki tempat seperti itu? 1489 Longchen tercengang. Ini bukan misi. Ini bunuh diri. Karena mereka menganggap patung Dewi kegelapan sebagai kepercayaan mereka, jika aku mengambilnya, aku akan tetap hidup di bawah pengepungan begitu banyak ahli. Longchen berkata dengan heran. Wenren Xi berkata dengan sungguh-sungguh, sejujurnya, setiap ujian Kaisar bela diri suci tidak pernah sederhana. Ini adalah yang tersulit dalam puluhan ribu tahun. Kaisar merancangnya dengan cara ini agar kamu dapat tampil luar biasa, memperlebar jarak antara kamu dan yang lainnya. Ini semua dirancang untukmu. Longchen bukan orang bodoh. Ia merenung sejenak dan berkata, sekarang aku mengerti. Misi ini bukan ujian kekuatan, melainkan ujian kepemimpinan, pengambilan keputusan, pandangan baik dan buruk, kecerdasan, dan kemampuan beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Tujuan misi ini adalah untuk mendapatkan patung Dewi kegelapan, tetapi tidak disebutkan bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimanapun, kita harus mendapatkannya. Tidak peduli bagaimana kita mendapatkannya atau metode apa yang kita gunakan, siapapun yang mendapatkannya akan menjadi pemenangnya. Sisa-sisa kegelapan itu mungkin sangat kuat, tetapi ini adalah misi penilaian. Itu tidak semudah menguji kekuatan seseorang. Oleh karena itu, Longchen dapat mengubah cara berpikirnya dan menggunakan otaknya sedikit lebih banyak. Misi ini mungkin tidak mustahil. Namun, jika dia menyerang secara membabi buta dan mencoba merebut patung Dewi kegelapan, itu seringkali akan menyebabkan kegagalan. Kaisar Agung Zen Wu telah banyak memikirkan desain misi ini. Dia berkata, Senior Wen Ren, tolong sampaikan kepada Kaisar bahwa saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan misi ini dan tidak mengecewakannya. Wen Ren si menganggup dan berkata, sejujurnya, aku juga berpikir itu akan sulit. Bangsa kegelapan yang tersisa sangat membenci kita, dan akan sangat sulit untuk menyelinap masuk. Untunglah kau sudah siap secara mental. Ini beberapa informasi tentang bangsa kegelapan dan bangsa kegelapan yang tersisa. 15 hari seharusnya cukup bagimu untuk merenungkannya. Long Chen terkejut. Kali ini, gilirannya untuk memimpin. Apa yang terjadi akan terjadi lagi. Dia mengambil informasi dari Wen Ren si dan bersiap untuk menghabiskan banyak upaya untuk merenungkannya. Kaisar Agung Zen Wu telah melakukan banyak hal ini, jadi Long Chen tidak bisa mengecewakannya kali ini. Wen Ren si pergi setelah memberikan beberapa pertanyaan lagi kepada Chen si. Long Chen menenangkan suasana hatinya dan mulai membaca informasi tentang Dark Nation. Faktanya, ras manusia tidak tahu banyak tentang Dark Nation. Mereka sudah tinggal di Dark Nation saat pertama kali ditemukan. Dia mengetahui dari Dark Remnants bahwa mereka telah hidup di ruang tertutup itu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sejak jutaan tahun yang lalu. Penampilan mereka relatif mirip dengan ras manusia. Mereka umumnya lebih agung dan memiliki tubuh manusia, tetapi mereka memiliki tanduk bison, yang membuat mereka tampak seperti banteng dewa yang berdiri Tentu saja, perbedaan terbesar antara mereka dan ras manusia adalah bahwa mereka memiliki sepasang lengan yang tebal. Di antara Dark Remnant, baik pria maupun wanita sangat pandai bertarung. Mereka sangat berbakat, dan mereka terlahir dengan kemampuan yang mengguncang bumi yang bahkan melampaui orang-orang dari domain kekaisaran. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka pada dasarnya memiliki kekuatan tempur dari alam bela diri ilahi atau di atasnya. Sebelum lorong ditutup, masih ada sejumlah besar ahli kesengsaraan nirvana di klan tersebut. Ada lebih dari selusin atau bahkan puluhan dari mereka di setiap klan. Setelah bertahun-tahun berkembang, mereka mungkin bahkan lebih kuat sekarang. Akan sangat sulit untuk mendapatkan patung dewi kegelapan dari mereka. Menyerang dengan paksa merupakan cara yang paling tidak diinginkan, tetapi masalahnya adalah jika pihak lain ingin membunuhnya segera setelah mereka bertemu, apalagi yang dapat dilakukannya selain menyerang dengan paksa. Meskipun Long Chen sudah tahu tentang misi itu sebelumnya, sejujurnya, tidak terlalu berguna untuk mengetahui misi bangsa kegelapan. Paling-paling, dia akan sedikit lebih siap secara mental. Setelah membaca banyak informasi, Long Chen sudah punya rencana dalam pikirannya. Padahal, apapun yang terjadi, yang terpenting tetaplah kekuatan. Tanpa kekuatan, strategi apapun tidak akan bisa dijalankan, dan akan lebih mustahil lagi untuk menonjolkan perbedaan diri sendiri dengan orang lain. Ketika saatnya tiba, mereka akan menaruh sesuatu padaku, dan mereka akan dapat memantau dan menyaksikan penampilanku di Istana Dewa Beladiri. Alat dao sangatlah ajaib. Di Aula Tarinaga, terdapat alat dao untuk melacak, yang disebut hantu ibu anak. Alat itu berupa cermin perunggu besar dengan banyak rune di atasnya. Selama rune itu ditanam di tubuh Long Chen, kemanapun Long Chen pergi, runenya akan seperti matanya. Semua yang dialaminya, dilihatnya, didengarnya, dan dikatakannya akan terpantul jelas di cermin perunggu di Aula Tarinaga. Dengan cara ini, ke-20 evaluator akan dapat mengetahui dengan jelas segala sesuatu tentang dia di Darknation. Sistem seleksi Kaisar Beladiri Suci adalah yang paling rumit dan ketat yang pernah dilihat Long Chen. Bagaimanapun, pentingnya Kaisar Beladiri Suci terlalu besar. Untuk misi ini, Long Chen mulai mempersiapkan diri. Belakangan ini, ia jarang keluar. Sebagian besar waktunya dihabiskan di kediamannya dan berkultivasi. Waktu berlalu sangat cepat. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Long Chen sedang merenungkan informasi tentang sisa-sisa bangsa kegelapan, mencoba menemukan metode yang lebih masuk akal dari catatan. Dia tinggal di halaman, dan tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Itu adalah aura seorang pejuang alam kesengsaraan Nirvana. Datang! Orang ini bukan salah satu orangnya, jadi Long Chen menjadi waspada. Dia mengumpulkan informasi di tangannya. Jika informasi ini diketahui oleh orang lain, terutama orang-orang dari vaksi Yefutu, itu akan merepotkan. Pihak lain masih mengetuk pintu. Aneh sekali. Long Chen mengulurkan tangannya dan melambaikannya. Hembusan angin bertiup dan membuka pintu yang berjarak 30 meter. Seorang lelaki tua berpakaian formal dan memancarkan aura yang saleh muncul di depannya. Tongki! Tatapan mata Long Chen dingin. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Long Chen telah memukulinya di aula Tarinaga. Mungkinkah dia sedang mencari masalah sekarang? Di bawah tatapan dingin Long Chen, Tongki dengan cepat bergegas masuk dan muncul di depan Long Chen dalam sekejap mata. Apa yang kau lakukan di sini? Long Chen mundur beberapa langkah untuk mencegah orang ini menyerang secara tiba-tiba. Tingkah laku Tongki sangat aneh. Seolah-olah dia tidak bisa bicara. Dia dengan cemas menunjuk tangan kanan Long Chen dan kemudian ke kepalanya sendiri. Apa maksudmu? Long Chen menatapnya dengan waspada. Tiba-tiba dia teringat bahwa Tongki benar-benar orang yang aneh. Dia adalah seorang pejuang alam kesengsaraan nirvana. Baik itu pertama kali dia berbohong kepada Long Chen atau kedua kalinya dia memfitnah Long Chen di depan umum. Dia dipukuli oleh Long Chen. Memikirkannya dengan hati-hati, itu tampak sedikit aneh. Orang ini sudah ada selama puluhan ribu tahun. Jika hanya karena godaan keuntungan, apakah dia akan bekerja keras untuk Yefutu? Long Chen memperhatikan bahwa sorot matanya sangat cemas. Dia hampir menjadi gila. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa mencium aroma yang mirip dengan Yang Chen dari tubuh pria itu. Itu bau parasit. Apakah orang ini juga bisa dikendalikan? Mengapa dia datang kepadaku? Apa yang bisa dia nantikan? Tong Ki tidak dapat berbicara. Ia bergumam cukup lama sebelum tiba-tiba menunjuk ke sebuah batu bata hitam. Dengan lambayan tangannya, aura pedang muncul. Long Chen mengerti. Dia berbicara tentang pedang lingki. Long Chen dengan hati-hati memegang pedang lingki di tangannya dan menatapnya dengan curiga. Apa maksudmu? Tong Ki sangat gembira. Seperti anak kecil, dia menunjuk pedang lingki milik Long Chen dan kemudian menunjuk dadanya sendiri. Apakah kau ingin aku menusukmu? Long Chen menatapnya dengan tenang dan bertanya dengan dingin. Yang mengejutkannya adalah Tong Ki benar-benar menganggup dengan penuh semangat. Long Chen tidak berani bergerak untuk saat ini. Bagaimana kalau dia menikamnya sampai mati? Ini adalah momen yang krusial. Jika dia membunuh orang ini dengan gegabu, Yefutu pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencoreng reputasinya. Dia pasti akan dicap sebagai orang yang kejam lagi. Enyahlah. Jangan bercanda lagi. Long Chen mundur beberapa langkah dan bersiap menghadapi pedang lingki. Meskipun demikian, ia tetap menjaga kewaspadaannya. Tong Ki panik. Dia benar-benar berlutut dan menatap Long Chen dengan air mata di matanya. Dia menunjuk lengannya dan menyerahkannya kepada Long Chen. Long Chen tahu apa yang dimaksudnya. Dia ingin dia menusuk lengannya. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini? Lihatlah betapa cemasnya dia. Dia memiliki bau yang sama dengan Yang Chen. Setelah Yang Chen pergi, dia datang ke sini dan Yang Chen benar-benar memintanya untuk menyelamatkannya. Long Chen tampaknya memikirkan sesuatu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia melangkah maju dan menusukkan pedang lingki ke lengan lawannya. Tong Ki sangat gelisah. Kekuatan pedang lingki tidak ada habisnya. Tatapannya cepat menghilang dan dia merasa seperti akan mati. Setelah beberapa saat, melihat nafasnya semakin lemah, Long Chen buru-buru mengeluarkan pedang lingki. Tatapan mata Tong Ki berangsur-angsur kembali jernih. Dia menangis dan memohon pada Long Chen lagi, seolah-olah dia benar-benar menikmati keadaan pedang lingki yang menusuknya. Orang ini gila. Long Chen tidak berpikir demikian. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menusukkan pedang lingki ke dadah lawannya. Merasa. Tiba-tiba, jeritan serangga yang menyakitkan terdengar dari tubuh pihak lainnya. Di dalam tubuh Tong Ki, tampaknya ada seekor binatang besar yang hidup di dalamnya. Binatang itu berguling-guling di pembuluh darahnya saat dia menjerit dengan menyedihkan. Gelombang energi menyerbu ke arah tubuh Long Chen. Mata, telinga, hidung, dan mulut Tong Ki mulai berdarah. Dia tampak sangat menderita, tetapi dia masih memegang erat pedang spirit down, tidak membiarkan Long Chen melepaskannya. Tubuhnya gemetar. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari pori-porinya. Energi nirvana dalam tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Tatapan mata Long Chen menjadi sangat tajam. Ada sesuatu di tubuh pihak lain yang menolaknya. Benda itu pasti gu, sama seperti yang ada di tubuh Yang Chen. Pedang lingki bergetar hebat. Kekuatan mengerikan siap menghempaskan Long Chen. Seekor serangga kecil benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar kebalikannya. Long Chen telah memverifikasi tebakannya. Dia tidak terlalu peduli. Pedang lingki terentang dan langsung menusuk tubuh pihak lain. Mata Tong Ki mulai terpejam. Tanda-tanda kehidupan mulai menghilang, tetapi dia masih memegang erat pedang lingki milik Long Chen. Pada saat ini, jeritan kesakitan terdengar dari tubuhnya. Pada saat ini, tenggorokan Tong Ki bergerak. Mulutnya masih terbuka. Sebuah benda asing melesat ke arah Long Chen. Meskipun hanya sesaat, Long Chen masih bisa melihat bahwa itu adalah wajah manusia. Benda itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat melesat ke arah Long Chen. Long Chen mengeluarkan pedang lingki dan menebasnya, membelah serangga itu menjadi dua. Setelah pedang lingki dicabut, Tong Ki berlutut di tanah. Long Chen buru-buru memeriksa tubuhnya. Untungnya, roh primordialnya terluka parah dan dia pingsan, tetapi dia tidak mati. Long Chen mengerti sedikit. Benda yang barusan itu pastilah hantu Dewa Gu. Meskipun itu adalah Gu, ia memiliki jiwa. Ia tersembunyi sangat dalam di tubuh Tong Ki, tetapi akan dipaksa keluar oleh pedang lingki. 1490 Tong Ki berbaring di tempat Long Chen selama setengah hari sebelum ia bisa berdiri dan mendapatkan kembali mobilitas dasarnya. Namun, kerusakan pada roh primordialnya tidak mudah untuk dipulihkan. Butuh setidaknya beberapa tahun baginya untuk mendapatkan kembali kekuatan tempurnya yang normal. Apakah itu Gu hantu Dewa? Dewa bela diri kecil yang Chen pasti terpengaruh oleh hal yang sama, Long Chen bertanya dengan santai. Tong Ki menggelengkan kepalanya kesakitan dan berkata, kau benar. Kau sangat pintar. Semuanya sesuai perhitunganmu. Terima kasih telah membebaskanku hari ini. Tidak nyaman bagiku untuk tinggal di sini terlalu lama. Jika memungkinkan, tolong selamatkan Yang Chen juga. Dia jauh lebih menderita daripada aku. Setelah berkata demikian, dia bergegas pergi, mengabaikan desakan Long Chen. Long Chen masih memiliki banyak hal yang ingin ditanyakan kepadanya, tetapi dia takut. Dia mungkin takut Yefutu akan mengetahuinya. Dalam hal itu, perilaku aneh Tong Ki dan kesadaran Yang Chen pada dasarnya berada di bawah kendali Yefutu. Terakhir kali ketika dia bertarung dengan Yang Chen, dia terluka oleh Pedang Lingki. Dia mungkin tahu bahwa Pedang Lingki dapat menekan roh kudus di tubuhnya, tetapi dia tidak berani datang kepadaku. Dia hanya berani membiarkan Tong Ki mencoba terlebih dahulu. Kebenaran segera terungkap. Namun, masalahnya adalah Long Chen teringat kata-kata Tong Ki. Dia meminta Long Chen untuk menyelamatkan Yang Chen. Jika Yang Chen pulih, kecerdasannya pun akan pulih. Di ronde kedua pertempuran, tidak akan mudah bagi Long Chen untuk mengalahkan Yefutu dan memperlebar jarak lebih dari 25 poin. Setiap orang memiliki motif egois mereka sendiri. Terlebih lagi, masalah Kaisar Beladiri Suci sangat penting bagi Long Chen. Oleh karena itu, dia untuk sementara waktu menekan masalah ini dan tidak menyebutkannya kepada siapapun. Setelah itu, dia berkonsentrasi mempelajari masalah sisa-sisa kegelapan dan terus berkultivasi. Sebagian besar fokus kultivasi adalah memelihara Roda Emas Nirwana. Ini juga merupakan proyek besar, dan itu tidak semudah itu. Negara Beladiri Ilahi memiliki sembilan tingkatan, dan setiap tingkatan lebih sulit. Jika Long Chen tidak memiliki pemahaman Yewushang tentang Dao Surgawi Langit dan Bumi dan sejumlah besar roh abadi, dia tidak akan dapat mencapai tingkatan ini dalam waktu sesingkat itu. Roda Emas Nirwana sedang melalui suatu proses di antara kedua alisnya. Ini adalah langkah krusial. Jika sudah terbentuk, maka satu-satunya hal yang tersisa untuk dilakukan adalah memeliharanya. Bagi sebagian besar prajurit di tingkat ke-9 Alam Beladiri Ilahi, itu akan sangat sulit, tetapi bagi seorang jenius seperti Long Chen, itu akan sangat mudah. Dia memiliki sejumlah besar energi Nirwana, jadi mengapa dia perlu khawatir untuk memeliharanya? Awalnya, Roda Emas Nirwana adalah tempat untuk mengubah kekuatan dunia menjadi kekuatan Nirwana. Namun, Long Chen memiliki kekuatan Nirwana terlebih dahulu. Oleh karena itu, Roda Emas Nirwana miliknya hanyalah batu loncatan menuju alam kesengsaraan Nirwana. Seiring berjalannya waktu, Istana Kaisar Beladiri sejati diselimuti suasana tegang. Hari-hari ini, semua orang di Istana Dewa Beladiri sedang mendiskusikan masalah Kaisar Beladiri suci, dan diskusi sedang berlangsung lancar. Namun, babak pertama telah dimulai, dan kesenjangan di antara mereka sangat jelas. Bahkan jika beberapa orang merasa kasihan pada Long Chen, kemungkinan Long Chen menang terlalu rendah, hampir nol. Berita bahwa Long Chen telah menjadi salah satu dari tiga kandidat Kaisar Beladiri suci menyebar ke tiga ribu istana. Untuk sesaat, tiga ribu istana gempar. Mereka yang masih berpikir bahwa mereka dapat membalas Long Chen menyerah pada harapan terakhir mereka. Untuk sesaat, Long Chen menjadi pahlawan tiga ribu istana. Meskipun hanya ada sebelas suara, itu tetap merupakan kekalahan gemilang bagi Long Chen untuk menjadi salah satu dari tiga kandidat. Tentu saja, Feng Zilin juga menjadi salah satu dari tiga kandidat yang semakin mengejutkan semua orang. Kedua orang ini telah menjadi kebanggaan tiga ribu istana selama ribuan tahun. Di tengah-tengah diskusi dan perbincangan yang intens, 20 hari berlalu dengan cepat. Long Chen, Feng Zilin, dan Yang Chen yang berada di pusat perjuangan, tiba di Aula Tarinaga di bawah bimbingan para tetua masing-masing. Kali ini, Aula Tarinaga sangat luas. Ada total tiga cermin perunggu besar yang ditempatkan di Alun-Alun Aula, dan 20 kultifator di atas kesengsaraan Nirvana ketiga duduk terpisah, menatap Long Chen dan dua pemula lainnya dengan mata yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi tertinggi. 20 orang ini adalah petinggi sebenarnya dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Setiap orang dari mereka adalah orang-orang berbakat, dan mereka adalah pilar-pilar Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Kelompok orang inilah yang berdiri di puncak piramida ratusan juta murid Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Mereka mengendalikan situasi secara keseluruhan dan menyusun strategi. Selama puluhan ribu tahun, mereka melindungi Istana Kaisar Bela Diri Sejati dari invasi musuh eksternal, dan pada saat yang sama, memastikan kekuatan ilahi Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Mereka semua sangat santun, dan tidak seorang pun berbicara sedetik pun. Ketiga Marsial Venerables duduk di posisi masing-masing. Ketika semua orang telah tiba, misi uji coba akan segera diumumkan. Long Chen, Feng Zilin, dan Dewa Bela Diri Muda masing-masing berdiri di depan cermin perunggu. Saat ini, tidak ada yang istimewa dari cermin perunggu itu. Satu-satunya hal yang membuatnya istimewa adalah banyaknya rune yang mengalir di setiap cermin. Long Chen pernah mendengar bahwa selama rune itu mengenai tubuhnya, semua yang terjadi di sekitarnya, apapun yang dia katakan, dan suara apapun yang dia buat akan muncul di cermin perunggu itu, kemanapun dia pergi. Long Chen tidak peduli dengan cermin perunggu itu, juga tidak peduli dengan pengumuman misi uji coba. Dia khawatir tentang keadaan Dewa Bela Diri Muda Yang Chen. Selama interaksi mereka, dia tiba-tiba menyadari bahwa Dewa Bela Diri Muda dalam keadaan berpikiran jernih hari ini. Dia tidak berbicara, dan dia memberi kesan bahwa dia adalah dirinya yang biasa pendiam. Namun, Long Chen menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dia telah melihat orang ini dalam keadaan berpikiran jernih sebelumnya, jadi dia yakin bahwa pada saat ini, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh parasit hantu ilahi. Apa yang salah dengan orang ini? Apakah dia punya waktu yang ditentukan setiap hari, atau dia berada di bawah kendali Yefutu? Jika yang terakhir, maka akan merepotkan. Sepertinya memenangkan ronde kedua dan memperlebar selisih 25 poin akan sangat sulit. Sejujurnya, tidak ada standar penilaian yang ketat. Jika lawan dalam kondisi normal, sudah cukup untuk menang, apalagi jika selisih poinnya lebih dari 25 poin. Apapun yang terjadi, aku hanya harus menjadi diriku sendiri, kata Long Chen pada dirinya sendiri. Ini adalah sikap terbaik. Pada saat ini, Ye Junyao memegang barang-barang yang diserahkan oleh Kaisar Agung Zen Wu dan mengumumkan misi uji coba. Semua orang berlutut di tanah, termasuk Ye Futu dan Wen Ren Xi. Ini sudah cukup untuk membuktikan rasa hormat semua orang di Istana Wu Shen terhadap Kaisar Agung Zen Wu. Jika bukan karena perlakuan khusus Kaisar Agung Zen Wu terhadap Long Chen, pendatang baru seperti Long Chen tidak akan mampu menimbulkan kehebohan seperti itu. Selanjutnya, Ye Junyao mulai mengumumkan rincian misi uji coba. Meskipun Long Chen sudah mengetahui misi tersebut sebelumnya, ia harus bertindak seolah-olah baru mengetahuinya. Lagi pula, tidak ada yang ingin diperlakukan tidak adil. Misi uji coba itu tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Wen Ren Xi. Yang Chen dan Feng Zilin agak terkejut. Ini juga membuktikan bahwa Kaisar Agung Zen Wu hanya menyukai Long Chen. Langkah selanjutnya adalah menanam hantu anak di tubuh ketiga seniman bela diri. Ye Junyao berkata, kalian bertiga, perhatikan, ketika hantu itu ditanam, lingkungan tempat kalian masing-masing berada, setiap gerakan mereka, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan, semuanya akan berada di bawah pengawasan kami. Kami dapat dengan jelas memahami situasi kalian bertiga dan keputusan apapun yang kalian buat melalui tiga cermin tembaga itu. Misi percobaan ini sangat berbahaya, dan peluang untuk menyelesaikan misi itu sebenarnya sangat rendah. Jika kalian bertiga tidak dapat menyelesaikan misi, maka kami perlu mengevaluasi kalian bertiga berdasarkan kinerja spesifik kalian. Saya menyarankan kalian bertiga untuk tidak pamer, jika tidak, jika kalian mati, kalian akan otomatis tersingkir. Ye Jun Yao berkata, kalian bertiga, perhatikan, ketika hantu itu ditanam, lingkungan tempat kalian masing-masing berada, setiap gerakan mereka, apapun yang mereka katakan, apapun yang mereka lakukan, akan terlihat oleh kami. Long Chen sudah menduga hal ini. Angka kematian misi ini memang ada, dan tidak rendah. Jika kandidatnya meninggal, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Pemilihan Kaisar ke Kaisaran Beladiri Suci harus dilanjutkan. Jika satu orang meninggal, dua lainnya dapat terus bertarung. Tentu saja, di bawah pengawasan semua orang, tidak seorang pun dapat menyerang orang-orangnya sendiri. Jika tidak, belum lagi Kaisar Beladiri Suci, begitu dia kembali, dia mungkin akan dibunuh oleh para tetua. Pada akhirnya, misi ini masih bergantung pada diri sendiri. Selanjutnya, ketiga Marsial Venerable masing-masing menanamkan bayangan anak pada ketiga bawahan mereka. Rune emas menyatu ke dalam kulit Long Chen dan berkeliaran di tubuh Long Chen tanpa kendalinya. Long Chen menemukan bahwa cermin bayangan anak memiliki cahaya keemasan yang seperti mimpi, dan lingkungan di sekitar ketiga orang itu terpampang jelas di tiga cermin perunggu. Ketiga cermin perunggu ini semuanya adalah Artefak Dao. Artefak Dao sangatlah ajaib. Saat kalian menyelesaikan misi dan kembali dengan kemenangan, kami akan membantu kalian membuka kunci. Sementara itu, semua yang kalian lakukan berada di bawah pengawasan kami. Misi ini bebas kalian lakukan sesuai keinginan. Ini adalah peta tiga pintu masuk dan peta samar bagian dalam kerajaan kegelapan. Suku-suku yang akan kalian kunjungi telah ditandai di peta. Lin Junyao membagikan ketiga peta tersebut kepada ketiga orang tersebut secara berurutan. Dewa bela diri kecil Yang Chen sangat aneh hari ini. Dia tidak memiliki semangat juang yang tinggi, juga tidak menjadi gila. Ekspresinya sangat tenang, bahkan sedikit acuh tak acuh. Kaisar telah memilih tiga suku yang relatif lemah dengan kekuatan yang sama, tetapi kalian tidak boleh meremehkan suku-suku ini. Jika kalian ceroboh, kemungkinan besar kalian akan kehilangan nyawa di tempat itu, Lin Junyao mengingatkan. Setelah menyimpan peta-peta itu, Long Chen mendapati bahwa dia hampir sudah menjelaskan segalanya. Total ada tujuh atau delapan pintu masuk ke kerajaan kegelapan, yang semuanya telah disegel oleh Kaisar. Kecuali atas izin Kaisar, tidak seorang pun dapat masuk. Aku memiliki total enam kekuatan Kaisar di sini, yang dapat memungkinkan kalian masing-masing untuk masuk dan keluar dari kerajaan kegelapan satu kali. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk masuk dan keluar, jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Kaisar Agung Zenwu mengerahkan kekuatannya ke dalam enam bola emas seukuran ibu jari. Long Chen juga mendapat dua bola.